Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kuliah terakhir ya Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua ya Amin Amin Nanti itu Kita absen dulu ya Itu bukti kehadiran hari ini Terima kasih Wah, ada jadul kelas Mas Afif, ada jadul kelas ya Mas Afif, tolong bikin kelas Mas Afif Halo Oh, sudah ada Pak Harusnya Pak Ini nggak ada nih Saya coba cek ulang Pak ya Ini nggak ada nih Tanggal 20 Pak hari ini Pak ya Nggak ada kelas di tanggal ini Oke, saya coba cek lagi Pak Apakah itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. 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 prosesnya seperti itu. Jadi masalah yang tidak pernah diselesaikan baik segera ataupun jalan panjang selalu datang dan datang, datang dan terus. Itu menyebabkan dampak paling berbahaya. Dampak selagi dalam mungkin kematian. Kematian stress, kematian bahaya. Bisa juga kematian kena bunuh diri, bisa juga kematian tanpa bunuh diri. Langsung jantungnya berhenti tanpa ada bahaya sengaja dari manusia itu. Hal yang sama juga akan terjadi pada kondisi keuangan perusahaan. Keuangan itu bagi perusahaan itu darah. Tanpa ada keuangan, nggak mungkin itu. Institusi itu bisa bergerak, beroperasi. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebagus apapun image masyarakat. Sebagus apapun hasilnya. Tapi kalau tiba-tiba keuangan nggak ada sama sekali, ya kolek. Kalau keuangan nggak ada sama sekali, ada selusinya dalam bentuk suntikan dana, ada investor baru, ada pinjaman, ada pemotongan biaya. Itu masih bisa jalan. Tapi kalau solusi nggak ada. Semua itu nggak bisa lakukan. Suntikan dana udah nggak ada percaya. Investor masuk juga ragu gitu. Kemudian juga kalau menjual aset nggak laku. Potong biaya demo. Macam-macam. Sehingga nggak ada penyelesaiannya. Nah lama-lama, ya mati. Mati. Setelahnya kalau manusia kalau udah sakit. Sakit. Lama-lama dibiarkan. Lama-lama dibiarkan. Tidak ada orang bantu. Tempat curhat nggak ada. Saudara nggak ada. Suami nggak ada. Isteri nggak ada. Anak nggak ada. Walaupun ada mereka cuek. Atau saudara tertutup. Lama-lama, fatal. Kulisannya sama. Tentu saja dalam masalah keuangan ini apa sih yang jadi masalah. Masalah keuangan itu bisa menungguan distress berkepanjang bagi perusahaan. Tunjuknya kebangkrutan. Maksudnya distress pun ada penyelesaiannya ya bangkrut. Bangkrut itu kematian bagi perusahaan. Sekali lagi itu ya. Kematian. Jadi jangan lengkap menteng masalah keuangan ini. Jadi kalau sebenarnya masalah keuangan itu muncul suara kejalan. Bapak Prodi sebutnya. Ada gejala sih. Kadang-kadang pimpinan itu gejala itu diabaikan. Masih punya harapan dan sebabnya angin sorga. Ya dengan ekspetasi terlalu tinggi. Harapan tinggi tapi kemampuan nggak ada. Ya. Kemudian masih bergantung ke pihak lain. Seolah pihak itu akan memberikan dana kepada dia. Jadi nggak masalah. Tapi dia merasa dirinya bukan profit-orienting. Tepatnya sosial-orienting. Nggak sadar perkulis sekarang itu nggak mungkin seperti itu. Tapi nggak penting. Sudah ada gejala. Tapi nggak nggak penting. Berapa tahun masih berdiri lama-lama habis. Ya sama kamu misalnya. Ada gejala penyakit dibiarkan nggak berobat. Cuek aja. Pantang dimakan. Nanggap udah nggak menghasilkan apa-apa. Resiguing. Tampak ada masalah. Tiba-tiba collab. Collab. Kalau kanker sendiri empat. Kalau penyakitnya juga kronis. Orang nggak bisa selamatkan. Perusahaan udah sama itu. Membiarkan kondisi keuangan yang tidak sehat. Tanpa ada penyelesaian. Tanpa ada solusi. Sudah berlarut setiap tahun. Udah ujung-ujungnya ya. Gak amat lah bagi perusahaan itu. Itu pun bisa di-stress. Jadi kemungkinan perusahaan bangku dari keuangan semua. Penyebab utama keuangan itu karena masalah hasil operasi. Semua perusahaan bangku mungkin 90% karena hasil operasi. Ada yang lain. Banyak sekali perusahaan bangku itu ada korupsi. Korupsi juga penyebab hasil operasi juga. Hasil operasi nggak bagus penyebab sosialnya korupsi. Korupsi itu penyebab hasil operasi nggak benar. Ya. Operasi turun. Keuangan makin menipis. Keuangan nggak bisa bernafas lagi. Penyebab operasi turun itu banyak sebab. Karena kita efisienan. Kita nggak mampu bersaing. Karena tidak mampu menciptakan kajar yang bagus di perusahaan. Jadi ketimpangan, ketidakadilan. Itu menumpuk. Pada tahun-tahun menumpuk. Terakumulasi. Nggak bisa mendadak gitu saja. Tak boleh korupsi. Korupsi aturan nggak jelas. Banyak tidak patut. Patutannya kurang. Kemudian tidak menghasilkan teknologi. Kemudian sekarang dah tua-tua. Teknologi yang mudah. Inovasi kurang. Kreativitas kurang. Kenapa banyak sebab. Makanya seloperasi nggak benar. Dan itu penyebab-penyebab itu digiarkan. Jadi, dah satu nggak diselesaikan. Contoh misal kalau kondisi. Kenapa ini perusahaan tidak ada inovasi? Ini Pak. Karena kalau tertua. Tapi tertua nggak ada solusi. Misalnya tertua itu adalah subvention muda. Subvention. Terikut karan baru. Yang persekiduan duit. Ini nggak ada juga seperti ini. Atau kalau dia nggak mampu ya latihan. Ini Pak, karena persaingan banyak perusahaan-perusahaan baru muncul. Baru muncul, tidak apa. Memang perusahaan baru kan dulu selalu ada muncul. Setelah dunia ini masih ada, sampai sekarang selalu ada. Masalahnya gimana? Masalah karena perusahaan tidak mau beradaptasi. Tidak mau melakukan perubahan. Dia dulu dilanjutkan sekarang. Nggak ada perubahan. Matilah. Paling kurang itu selalu berubah. Itu penyebab. Banyak sekali itu penyebabnya. Dengan demikian, kita berusaha disini diskusikan. Penyebabnya di stres itu. Pertama itu saja mengenai konsep. Apa itu penyebabnya di stres. Mungkin sebagian sudah tahu yang S1 nya keuangan. S1 potansi. Sudah tahu. Mungkin sudah tahu juga dengan istilah. Bagi SDM sudah tahu juga. Tapi nggak ada perusahaan seperti apa penyebabnya di stres itu. S1 potansi. Bisa saja. S1 teknik ITB. S1 nya arsitek. Bisa saja. Mungkin sudah tahu juga. Kena apa yang terjadi dengan penyebabnya di stres itu. Siapa? Kemudian bagaimana penyelesaian kebangkrutan itu dengan rekodasi atau rekodisasi. rekodasi atau rekodisasi. Bankrapsi, liquidation, or reorganisation. Yang kami berikutnya adalah private or out. Atau bankrapsi. Yang terbaik. Jadi ada dua tindakan. Menyelesaikan perusahaan dalam kursi penyelesaian di stres akut. Pertama bukan private or out. Yang kami tahu membangkrutkan perusahaan itu. Mana lebih tepat. Nanti kita bahas. Diskusikan. Pre-package bankrapsi. Pre-package bankrapsi ini adalah perpaduan antara private or out dan bankrapsi. Kemudian bagaimana kita yang periksi kebangkrutan tulisan itu. Di Juhari bisa periksi. Ada sinyal. Ada sinyal. Orang meninggal itu ada sinyal. Pak mendadak. Pasti ada sinyal sebelumnya. Masalahnya sudah tahu atau tidak ada sinyal. Soalnya sudah mendadak. Padahal ada sinyal. Tidak ada orang mati tiba-tiba. Ada sinyal. Kecelakaan, Pak. Ada sinyal sebelumnya. Sebelum kecelakaan itu. Saya punya ugal-ugalan. Kemudian tidak serius. Ngantuk. Kemudian juga sambil membuat api. Ngobrol. Dan menggap penting kondisi jalan. Ada penyebab ini. Enggak, Pak. Sudah bagus. Apa numpangnya mungkin. Numpangnya yang berbuat tidak macam-macam dalam perjalanan. Saya ada timbul kecobaan berat dari Egypta ini. Semua kejadian bankrapsi ini. Semua kejadian matian. Itu adalah gejala di sini. Tidak ada tempat gejala. Masalah gejala itu bisa dibaca enggak orang sekitarnya. Bisa dibaca enggak oleh karawan. Kalau bisa baca, Pak. Tapi cuek kan. Enggak peduli. Itu iya penyebab. Sebenarnya kalau dia tahu dan peduli dan menyesalkan masalah itu bisa diundari. Yang masalah kan biar tahu. Cuek. Enggak peduli. Dan enggak ada penyelesaiannya. Tidak ada. Ini contoh. Contoh ekstrim misalnya. Di depan ada jurang. Satu kilo sebelumnya. Kendara itu pilih jalur dekat jurang. Pada jalur yang sama jurang ada. Saya pilih itu. Buka tantangan saja, Pak. Wah, ini bahaya. Bahaya. Mungkin dia ketahukan. Itu kan sangat berat. Enggak bisa seperti itu. Dikasih tahu dia. Tahu dan diri nasib. Berikan gambaran bagaimana kondisi jalan itu luar biasa berat. Dengan kondisi rendah sekarang dengan 5.000 cc dengan rendah kecil. Tidak mungkin. Masa kering enggak tahu. Akhirnya dia mau terindah dari kemungkinan selip masuk jurang. Tapi coba dibiarkan saja. Dari jurang. Dah tahu penumpang ini. Aduh, Pak. Bahaya ini. Coba aja. Dia tahu rasa. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu banyak sekali. Di perhumpusan. Kalau dapati. Sekarang mesti perusahaan. Nunggu tutup. Kamu ngasih tahu kepada sopirnya. Harus tahu sopirnya ngeyel. Bisa juga. Pimpinan siunya anggap menteng. Enggak remeh karyawan. Enggak. Nyebab juga. Makanya dengan. Kondisi kondisi kebangkir tanda itu. Sinjal kuat bagi perusahaan. Buat cepat memiliki tindakan. Jangan. Ini kondisi mau jatuh. Perusahaan mau tutup. Masih juga merasa perusahaan sehat saja. Pemijakannya. Wah. Bagus. Tetap ikut karyawan. Kaji tetap naik. Kaji tetap gede. Tetap aja. Sudah ada sinyal dari kewangan. Masih masa kewangan itu berat. Kemudian kejadian baru terdiam. Jadi perlu ada. Ada alat model yang bisa digunakan untuk. Kira-kira perusahaan ini bangkut atau enggak ke depan. Sekarang kita lihat. Apa itu financial distress. Apa itu financial distress. Jadi saya jelaskan. Tadi di awal. Pengantar tersebut. Soalnya sudah tahu. Penyakit stress itu. Situasi dimana harus kas operasi. Pelusahan tidak cukup. Ini memang pangkal penyakit harus kas operasi. Hasil operasi. Pakal masalah. Terutama harus kas. Kas itu darahnya pelusahan. Enggak bisa enggak. Penyakit di situ. Harus kas operasinya tidak mencukupi. Itu menikujipan saat ini. Pojipan jika pendek tentunya. Di tempoh sekarang. Enggak bisa dipenuhi. Pojipan apa? Kaji. Bintang di tempoh. Kemudian biaya personal. Enggak bisa itu. Enggak bisa ditelangi lagi. Kemudian kapasitas produksinya. Mudah kerja yang disiapkan itu bisa produksi tetap stabil. Pendepan. Itu enggak bisa lagi. Bisa mulai lagi. Sehingga perusahaan dipaksa untuk mengambil tindakan korektif. Cara gimana? Macam-macam. Kalau di tempoh awal masih agak ringan. Seperti masa di tempoh awal sudah tahu. Langsung lebih tindakan masih agak ringan. Tapi kalau mengabaikan. Lama-lama terakumulasi masalahnya. Dan menumpuk. Dan tambah makin berat. Lebih tindakan. Jadi perusahaan disini dapat menyebabkan perusahaan gagal berkontrak. Kalau mengabal kontrak gimana? Kalau dikontraknya untuk pelibahan baku. Pelibahan baku. Ini enggak ada pasukan berbaku. Berunti operasi. Atau resizing. Perusahaan diturunkan. Itu maksudnya hasilnya mungkin turun. Dan gimana dengan gaji? Bibi yang tetap terpaksa di pangkas. Perusahaan yang terkait kualitas produk akan kena. Perusahaan yang terkait dengan gaji akan kena. Ada pengurangan karyawan. Ada pengurangan biaya. Ada pausitas diturunkan. Ada peringkat kualitas produk yang bisa jalan. Jadi menyebabkan kondisi ini. Akan ada perusahaan restructuring. Antara perusahaan. Ini masalah keuangan. Keuangan itu kan kalau di Indraja itu bagian pasifah sumbernya. Sedangkan asetnya bagian aset. Kalau jadi masalah keuangan, dipaksalah perusahaan melakukan pendekatan dengan semua pihak-pihak yang memegang dana perusahaan. Penyandang dana bagian pasifah. Siapa lancar ada di situ? Siapa di situ? Supplier. Utang agam itu supplier. Lalu utang gaji. Sudah sebelum-belum nggak bergaji. Utang gaji di situ siapa? Yang memegang utang gaji. Karyawan. Utang. Utang apa lagi? Utang bank. Siapa yang memegang? Bank. Pasang hubungi bank. Kemudian kunyipan pasifah apa lagi itu? Berada di store. Itu pemilik. Itu juga harus tempestor. Pemegang sahamnya. Negosi juga perusahaan. Pemiliknya. Kalau pemilik nggak peduli. Pemiliknya nggak peduli. Berarti udah rancar mau tutup perusahaan. Pasal karyawan. Sekarang di negosiasi. Ini akan ada pengurutan biaya. Sekarang siapa lagi? Ya. Supplier. Sekarang bisa nambah hutang. Kalau nggak bisa. Kalau tidak ada pembunuhan pembunuhan hutang. Tapi kalau bisa tetap pasok kebutuhan sedari. Kebutuhan administrasi. Kebutuhan ban baku dan sebagainya. Kemudian bank. Ada bank ya. Dikulah dengan bank. Dan silakan tiga bahasa lagi ya Pak. Itu pemegang saham itu mencapai perusahaan. Berada bentuk. Bukan dalam bentuk itu. Pemegang saham. Tapi dalam bentuk. Publikasi. Playstore. Habis lebih itu mereka. Tunggu nggak. Sementara waktu bunga kita tindak dulu pembayarannya. Pokok kita tindak dulu pembayarannya. Sekarang kita fokus menamakan hasil operasi tunai. Kita sekarang fokusnya lah utama bagaimana bisa mengoperasi. Bisa menggaji karyawan. Jadi bunga seribat itu kita tindak dulu. Bunga baik ke bank atau kepada penginjauan operasi. Investor. Tindak dulu. Kalau dividen ada masalah bisa tindak. 20 tambah investasi. Tambah modal pemegang saham. Tambah hutang udah nggak mungkin biasanya. Tambah hutang nggak sulit. Kecuali debitur melihat perusahaan masih punya prospek. Itu pun nggak gampang juga. Tapi biasanya besar di mulai debitur. Tidak ada masalah perusahaan-perusahaan keuangan. Kebutuhan cuma 10 juta, 100 juta. Kalau perusahaan asetnya 1 triliun. Apalagi di atas 10 miliar. Jadi kalau asetnya miliar pasti kebutuhan miliar juga. Kalau asetnya 100 juta berarti kebutuhan 100 juta juta. Kalau aset triliun berarti kebutuhan triliun juga. Itu pasti itu. Karena biasanya masalahnya mereka itu lah. Jadi di setelah itu berdampak kepada mengurang tiwa bersih. Bersih berkurang. Setelah bisa negatif, itu yang paling parah. Tidak bisa bergerak. Aset anda sekarang nggak cukup mengurang si kujipan. Itu aset. 1% negatif. Maka cara dia buatnya ya itu. Di waktu itu mau nggak ditunda. Mau nggak mengurang bayang. Kemudian penggangsam mau nggak menambah modal. Yang parah itu penggangsam nggak mau tambah modal. Nggak mau kasih pinjaman. Membiarkan. Dan menutup perusahaan ini. Itu parah. Itu sama anak dalam kesulitan. Anak kandung dalam kesulitan si A. Nggak bisa makan seminggu datang ke bapaknya. Ributnya. Dia nangis bombay. Si anak itu. Kemudian lagi dia akan mengadu. Nggak ada. Walaupun cerita sedih semua. Iya. Lakuannya seri-seri itu cerita sedih. Bukan cerita gembira. Jadi berikutnya contoh kesulitan keuangan yang mungkin dialami oleh perusahaan. Pertama, perkurangan dividen. Itu pertama kali. Dividen dikurangin. Nggak masalah. Apa-apa. Kemudian penggantian panel set. Ada panel set dilepas yang bisa digunakan. Dijual. Didivestasi. Dihentikan operasinya. Ini karena kerugian. Ada PHK. Jadi penggantian sumbang kerja karena operasi nggak kuat lagi. Nanggung beban. Sehingga misal contoh. Tadi penjualan itu 10 miliar. Tadinya 3M. Nggak letup. Penjualan itu 10 miliar. 7 miliar. 6 miliar. 4 miliar. 3 miliar. Selain itu juga gaji. Dia pasti sumbang kerja. Nggak mungkin. Kemarin itu ada perusahaan bankrut. Bankrut perusahaan dari Korea. Paklinya bagus banget. Tiba-tiba. Manajer. Sesuanya ngomongkan. Yang memutuskan perusahaan kerja. Lemah semua keren. Kasih banget. 20 tahun perusahaan di Indonesia. Bangkrut. Berarti sedih banget. Karena biasanya ini dulu muda dari CEO. CEO sesuatu muda. Karena CEO itu biasanya nggak kuat sampai dia mengurus kebangkrutan ke Kementerian Hukum dan HAM itu nggak kuat mereka. Dan posisinya itu adalah posisi yang tidak tepat. Nggak digaji. Karena CEO itu apalagi bukan CEO pemilikan manajerial. Dia bukan pemilik. Jadi nggak ada loyalitas. Karena CEO itu kontrak 5 tahun. Ya. Dia bukan karyawan perusahaan. Ketak 5 tahun. Setelah sudah dia pergi. Ya. Maka dengan kontrak CEO itu makanya itu sediwasi ketat. Ya. Jangan sampai dia jimumpung. Mumpung jadi CEO ini. Di kursi-kursi perusahaan. Cari proyek menentukan dia. Mumpung 5 tahun ya. Sampai ke Presiden juga gitu. Mumpung jadi Presiden juga. Utang semuanya banyaknya. Mungkin kalau utang 1,300 ini berapa komisi itu? Nggak kira-kira. Itu dia dan kelompok dia. Haji mumpung nih. Utang sebesar-besar. Itu belum ada harga saham. Sudah pasti. Kondisi CEO kerugian itu udah langsung mengurus harga saham. Asep yang digunakan. Itu bad news. Dividend nggak dibayar. Bad news. Itu adalah saham yang suakal. PHK itu bad news juga. Kalau ada perusahaan PHK otomatis lah. Pasti perusahaan yang bangkrut. Ya. Kecuali ada lembaga keuangan nih. Lembaga keuangan banyak utusan uang kerja. Bahkan ada yang bangkrut. Ada strategi perusahaan untuk mengurangi biaya gaji. Dan mendapatkan tenaga baru yang lebih murah. Cepat deh lembaga keuangan. Setelah 10 tahun dia PHK. Perbankan. Lembaga keuangan non-bank. Perhatikan deh. 10 tahun dia pasti PHK. Karena kalau teruskan. 10 tahun itu. Karena yang tua itu. Merugikan lembaga keuangan. Dia kan itu servis. Dia nggak mungkin memelihara. Karena yang tua-tua kebanyakan. Yang tua di PHK itu yang punya jembatan. Dia jembatan. Ngapain? Jadi berubah ini. Itu pendapat mereka. Itu pendapat saya. Ini pendapat di bisnis mereka. Jadi di lembaga keuangan itu kalau PHK bukan berarti dia tidak sehat. Itu juga. Mungkin kalau ada 10 tahun di bank. Gaji saya itu mungkin sudah 20 juta. Contohnya. Satu isi kerjaan surat itu bisa dikerjakan oleh anak berusaha persgraduate. Sudah. Sudah. Sudah pensiun. Maksudnya persgraduate gaji cuma 6 juta. Berapa efisiensi? 14 juta. Kalau 10 orang besar 40 juta. Setahun? 1,6 miliar. Setahun. 10 orang. 10 orang di PHK. Ini satu orang. Jadi yang baru di 20 ini di 6 juta. Kalau 10 juta kali 10, 14 juta kali 12. Berapa? 1,6 miliar. Hampir 1,7 miliar efisien. Untuk 10 karyawan. 10 karyawan. Makanya sudah 10 tahun tidak ada program untuk PHK karyawan. Saya sudah mati. Perbankan sudah mati. Saya hitung. Saya baru Bapu Indom. Bapu Indom 10 tahun. Saya baru Bapu Indom 10 tahun. Bapu Indom 10 tahun. Sampai 5-6 pensiun. Sekarang coba. Kontrak. Ya masih segar. Masih fresh. Kontrak terus. Begitu nomor 30. Mulai deh itu. Pembang itu zalimnya bukan main kepada karyawan. Bikin dia nggak betah kerja. Dipindah ke mana, ke mana. Ganti yang baru lagi. Karena kontrak itu murah. Kontrak itu. Jadi. UMR. Yang apa minimum. Kalau terus kalau pakai tetap. Ganti terus gaji tiap bulan. Tiap tahun. 10 tahun dia bekerja. Bisa di atas 15 juta. Kalau kontrak. Sampai kiamat pun. Gajinya membiarkan terus. Nggak ada bisnis apa-apa. Ya. SGS. Kan bank itu zalim banget tuh. Imbaga kuang bank juga sama. Oh ini ke aturan Pak. Bukan itu masalahnya. Aturan bolehkah kalau dia mau tetap. Bisa tetap ya. Selalagi dengan pesan. Pasal lagi parah lagi tuh sekarang. Undang-undang apa itu. Ciptaker itu. Enggak ada tuh. Kadang yang protes. Orang bank itu suruh kerja di bank. Suruh kerja di bank. Suruh kerja di bank. Suruh kerja. Berapa bulan suruh nangis bombay. Suruh ciptaker itu. Cuma tiga bulan gaji. Orang bulan gaji. Itu bisa 20 kali gaji. Nah sekarang berapa sih. Dosen juga ngalami. Dosen ada berapa orang dosen dengan ciptaker itu. Tadi bisa 20 kali gaji. Selalu tiga bulan kali gaji. Empat bulan kali gaji. Lima bulan kali gaji. Coba. Enggak dapat uang pensiun. Tapi bisa 20 kali gaji. Kalau 20 gaji gantinya sepuluh juta setahun. Kalau 10 juta terus 10 juta. 10 juta. Kalau 10, 100. Dua-dua ratus. Tambah penerja. Bisa terima 400-500. Seorang terima berapa juta? 30-25 juta. 30 juta atau 40 juta. Nangis. Malah ada teman saya yang pensiun bisa terima 1M. Karena sejuta nggak cukup. Dan parahnya itu. Para karyawan nggak ada protes. Dia mau mati nggak protes. Diam aja semua. Jangan teriak cuma mahasiswa. Tidak tahu saya kenapa itu. Sudah di notice seperti apa itu. Nah itu ya. Jadi luar biasa itu. Sekarang itu banyak perusahaan tutup. Tutup. Adung. Tutup. Karena kesalahan urus. Makanya sudah itu. Baca dong ya. Mungkin entah sudah ada yang seperti. Ada di sini. Ada yang kuadri visi. Mungkin sudah tahu. Tapi diam aja. Karena tidak mengganggu kepentingan saudara pribadi. Mungkin sudah tahu itu mencelakakan karyawan saudara. Tapi sudah diam aja. Nah itu penyebabnya. Karena insolvensi penyebabnya karena kekurangan. Nggak mampu bayar kejipan kependek ya. Masalah insolvensi. Kemampuan bayar itu kan tanda kemampuan bayar. Cuma pendek aja nggak panjang. Ya pendek itu karena likuiditas. Likuid. Likuiditas itu darahnya kurang. Untuk bergeraknya nggak sanggup. Mau jalan 100 meter nggak sanggup. Darahnya kurang. Dalamnya tersendat. Dua jalan panjang juga. Pak, saya mau tahun depan itu mau ini. Gimana mau pergi? Duitmu nggak ada. Pak, saya mau tahun depan itu mau expansif. Bikin cabang baru. Duit lu dari mana? Hasil prasinya rugi sekarang? Dan ada nggak percaya debitur itu ngasih kreditur ngasih kamu hutang? Jadi masalah itu. Kalau percaya misalnya ada mau politik. Mungkin dia mau menghabisi. Ada juga waktu pesaing itu yang menghabisi pesaingnya dengan membangkrutkan pesaing itu. Ada juga. Saya ingin bisa menopoli. Perusahaan pesaing saya itu bisa habisi dengan menugang kedenja dia. Membangkrutkan dia. Memasukkan orang ke situ. Sehingga dia bikin bangkrut. Ada direksi masuk ke situ. Direksi bikin bangkrut. Sekarang nggak ada seperti itu. Dibangkrutkan dulu. Nanti kalau dibangkrut dia beli. Murah. Yang beli siapa pesaingnya? Dia selalu beli. Gitu. Direksi itu hubungan direksi dari pesaing yang mau bangkrutkan itu. Ada hubungan tanya-tanya. Masuk ke situ. Dibangkrutkan. Sengaja. Coba saya lihat itu. Kenapa BBM rugi semua? Banyak rugi sekarang. Nggak ada beres kedenjanya. Sama sengaja dibangkrut nanti dibeli murah. Murah dibeli. Enggak ada itu. Pasti murah dibeli. Yang tahu, gue pula nggak tahu. Yang nggak tahu dibohongi masih percaya. Nah itu. Ini masa-masa 10 tahun terakhir luar biasa. Banyak yang mabuk. Yang nggak sadar juga digituin. Nah insolvensi itu, gue lihat. Muncul kenapa kita tidak mampu membuat kojipan. Utang lebih besar pada aset. Kalau dia solvent kan utang lebih kecil pada aset. Masih ada ekuitas. Tapi kalau dia masih solvent, utang lebih besar. Kalau dia liquidasi, ada pemegang utang nggak terima pembayaran. Nggak bisa. Yang tidak pembayaran datang pertama kali. Yang terakhir nggak terima lagi. Yang nanti di belakang nggak terima. Dari sepenjual aset. Kayaknya. Bayangkan itu. Hasil lebih besar. Utang lebih besar pada aset. Itu catatan di pembukuan. Liquidasi hasil bisa dijual 30% sampai 40%. Parah kan ini. Mungkin banyak utang nggak bisa dibayar. Kulukidasi. Tapi kenapa kreditor suka mikrodasi perusahaan nggak mampu? Karena supaya perusahaan itu jangan macam-macam lagi. Nambah utang lagi, macam-macam lagi. Biar habis kalian. Habis. Karena bagi kreditor, perusahaan-perusahaan yang bermasalah di tanggung akun itu. Lebih baik dimatikan, pada itu jalan. Jalan kan nambah utang, nambah kerugian lagi. Banyak korban lagi. Udah nggak kuat. Dimatikan aja. Berhasil selesai masalah. Kujuan pajak udah nggak ada. Apalagi ini. Dimatikan aja. Sama kalau orang sakit. Sudah ingat kan kalau orang sakit itu. Dokter ini bisa memilih tindakan untuk sentikmati pasien kalau sehariannya itu di sisir keluarga. Atau perusahaan itu atas sisir pemegang saham. Saham atau pemegang hutang. Nggak izin ke perusahaan lagi itu. Perusahaan gimana? Susah nggak bisa bergerak. CO-nya udah pergi semua. Udah di bumi yang masukkan perusahaan melalui pemegang hutang, atau pemegang saham. Kita sudah nggak sanggup melihara perusahaan ini. Kata dokter gimana? Kita tersesat dokter aja. Kita nggak sanggup merawat orang ini. Itu udah habis. Semuanya habis. Kata dokter, ya Pak. Ini masalahnya. Semua ini. Itu juga rekudasi. Ini kalau kita bicara nggak akan mungkin beri lagi perusahaan. Insah. Itu ya. Seperti ini menyebabkan stres. Bagi orang yang berkaitan dengan itu. Jadi kesepulisan udah nggak cukup meng-cover kejutan pembayarannya. Nggak cukup lagi. Udah panik. Bergaji nggak bisa. Hutang-hutang vendor terganggu. Udah pagi tenggang saham ya. Pagi lebih terbesar. Udah masuk. Ajak apa lagi. Udah panik. Sehingga. Tiba kalau kita lihat ke refik inilah. Kesepulisan itu nggak makin turun. Turun. Disolvennya. Jadi pada saat dia masih di atas kejutan-kejutan yang ada. Itu masih aman. Turun terus. Ini udah gejala. Mungkin jadi isofas itu berapa hari sebelum. Berapa tahun sebelumnya. Ini tiga tahun sebelum sudah ada. Empat tahun. Empat tahun itu sudah ada gejala. Dimana kesepulisan turun terus. Karena hasil penjualannya turun. Dan tidak ada inovasi di perusahaan itu. Itu mengganti produk. Tidak ada upaya untuk mengganti direksi. Tidak ada upaya untuk efisiensi. Tidak ada upaya seperti itu. Biarkan turun terus. Kalau mereka untuk efisiensi, ganti direksi. Tapi pasar sudah nggak percaya lagi. Investor sudah nggak percaya lagi. Habis ini. Jadi memang pengisian pulsa itu nggak bisa diam-diam. Harus terbuka dan ketiga banyak orang. Kalau diam-diam gimana dia menghubung? Kalau dia hubungi pasti kebuka juga. Dia ngubil penggangsa kebuka saja. Dia ngubil karyawan untuk penguatan biaya kebuka saja. Tidak bisa. Pasti lari keluar. Jadi keluar-keluar itu ada negatif positif. Positif bisa orang tahu, Bisa minta bantuan. Negatif. Bikin kondisi tetap mancur. Kalau nggak percaya lagi. Nggak mau beli produk. Membatalkan semua kontrak dengan perusahaan itu. Biasa kondisi-kondisi terjadi saat ini. Mungkin yang terlalu surat itu nanti ada kondisi yang langsung Ambil perusahaan itu. Silahkan saja. Di deskripsi sini. Silahkan saja. Apa jenis perisahan di stres ini? Pertama, gala ekonomi. Ini kondisi faktor ekonomi. Kondisi makro di mana tidak bisa diatasi oleh perusahaan itu. Ada risiko sistemik. Dampak luar biasa. Tidak hanya perusahaan itu kena. Hampir semua perusahaan kena. Inflasi tinggi. GDP turun. Yang parah kan dua tahun yang lalu. 2020, 2021. 2022. Covid. Covid. Habis. Sektor perisata hancur. Banyak yang tutup. Transportasi tutup. Restoran tutup. Industri-industri yang sempatnya Perusahaan sekundari itu juga tutup. Perusahaan sekundari itu tutup. Apalagi pendidikan pun ngos-ngosan. Setiap pendidikan, ngos-ngosan. Kenapa? Karena masa baru kan tergantung pada orang tua. Orang tuanya punya PHK. Itu nggak diumumkan. Baik PHK. Malah diumumkan dikat oleh pemerintah. Pemerintah-pemerintah. Dampaknya saya merasakan. Banyak PHK sekarang goyang. Karena masa turun. Sampai PHK itu nggak dapat bantuan pemerintah. Kalau negeri, dia masih mending. Negeri itu berpajar orang mahasiswa nggak ada masalah. Masalah dana kira-kira dan pemerintah yang bisa diturunkan. Suasai di mana? Tunggu, nggak bisa. Itu kondisi kegagalan ekonomi. Kemudian bisnis. Ini bisnis gagal karena mungkin industri. Karena ekonomi dulu ada perusahaan menyebabkan dampak kepada perusahaan itu. Tidak mungkin ya. Seperti kasus Covid itu ada perusahaan mengalami pintu. Tidak ada perusahaan negatif. Positif kesehatan. Tapi kesehatan nggak juga. Dimainkan juga. Jadi kesehatan hidup kan. Tapi banyaknya kolib kesehatan. Karena pasien berobat ke situ tinggal dibayar. Biar lama. Nolosan. Dokter dibayar murah. Kita coba capek. Ya, bermurah. Tindikal likuiditas flekuensi. Kalau perusahaan menggunakan kejipan, dampak gagal bisnis, dampak itu perlu kejipan. Sampai itu menyebabkan nanti bankrapsi insolvensi. Jenis keempat lebih dari saya diserah. Kelanjutan di technical insolvensi. Bangkrut. Insolvensi. Jadi keperusahaan terus mengalami kejalan pembayar. Kedipan aktivitas yang panjang. Pendek. Terus belum bisa bayar. Tapi nggak kuat. Kuat lagi. Dianaliki udah habis semua. Ada tersisa. Darah udah habis. Udah jantung berhenti berputar. Berdetak. Ya. Itu legal bankrapsi. Ini istilah akhir. Istilah-istilah legal bankrapsi atau kebangkrutan karena masalah hukum. Ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran berat lainnya yang dilakukan perusahaan. Sehingga akhirnya maksudkan bisa dipahirkan. Masalah. Bahukan masalah legal. Misalnya bisa ilegal. Udah juga ada kasus korupsi yang besar perusahaan itu. Atau komplain hukum. Tidak tinggal. Menklaim. Bahasa perusahaan tanah itu milik dia. Kemudian ada komplain dengan produk. Kemudian ada komplain dengan produk. Ya. Tidak ada komplain terhadap tindakan-tindakan lain yang tidak terpuji. Sehingga bukan komplain hukum. Seharusnya penelitian. Perusahaan sedentikan operasi. Walaupun dia mungkin operasi bagus saja. Kita lihat, Bank Kurutan itu semua negara ada terjadi ke Bank Kurutan. Bagi itu, Poldi Limbaga Kuang itu bank. Bank buku operasi. Pertama bank itu bank ini. Bank Mega. Lepas itu sama Mega. Bank pertama ketutup itu. Lepas itu saya masih baru kerja, 1991. Saya lupa sebut. Tadi ingat. Kita tahu ini bank pertama ketutup. Ibu besar-besar itu. Yang punya itu pemilik Asra. Pendiri Asra punya. Akhirnya pemilik itu bertanggung jawab. Karena ada botol di situ. Pertanggung jawab. Sehingga dia menjual pemilik Asra ketiga. 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 Beli itulah. Masih dibuang bisnis dengan Batutut. Dibeli. Sudah. Dia yang buka melihat selagi di Asra itu. Itu banyak kejipan banknya. Itu pertama kali. Habis itu banyak sekali bank tertutup ini. Terlalu tinggal seratusan. Masih banyak bank itu. Dan dulu ada e-commerce. E-commerce tahun berapa? Tahun 60-an. Internet pertama kali. Sahamnya luar biasa itu. Meningkat tajam. Bubble. Jatuh. Banyak tertutup. Bangkrut. Sekarang juga melanda itu. Di Indonesia itu. Untuk startup bisnis itu. Jadi di level di Amerika itu besar-besar. Lehman Brothers. Holding. Ini luar biasa ini. Kemudian GM. Kemudian CIT. CIT apa? Citi Corp. Citi Bank itu. 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 Citi Bank Indonesia tutup. Saya ke pembangun kartu Citi Bank. Saya penghasil kartu saat 1992. 1992 ada berapa tahun? 30 tahun ya. 31 tahun saya pegang kartu. Tiba-tiba kemarin itu dihubungi oleh Citi Bank. Bacakan kritik. Ini hal terakhir. Kita menggunakan tagging. Yang berikutnya. Yang sudah diambil. UOB. UOB. UOB ya. Wah kelambakan 2 saya. Karena ada berapa tangkar saya lakukan. Untuk agar ada. Transfer. Dari. Apa. E-banking. Citi Bank ke E-banking UOB. Ada berapa pesulis. Wah repot juga ya. Lagi saya bisa. Saya sudah jadi. Nasabah UOB ya. Karena. Mungkin saya patahkan banyak sekali transaksi di situ. Di Citi Bank. Buka. Ini UOB sekarang. Citi Bank tutup. Masyarakat enggak tahu. Jadi sekarang bank-bank yang ditutup itu enggak dipublish. Beda sama suatu. Muriah banget berita. Sekarang enggak ada. Masyarakat enggak tahu. Citi Bank itu enggak tahu. Ini dampak dari. Ini tahun 2009 ya. Seti ikut ke sini. Misalnya tahun 2009. Dua tahun dia ada. Kalau memang baru 2008. Ini kan sekuangan yang kacau itu 2008-2009. Kemudian Consesco. Kemudian Sisler otomotif itu. Jauh tutup 2009 Sisler. Itu udah berapa tahun umurnya. 100 tahun lebih. Sesuatu motif. Cuma Sisler memang dia dulu bermasratus. Dia sempat parah. Dia melalih. Hidup lagi. Enggak akuatnya. Hidup dia Sisler. Dia kan mobil-mobil sesi besar itu. Sesetiga ribu. 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 Saya mungkin enggak ada mobil ini. Saya harap banyak mobil diharap di channel enggak ada. Saya ada. Saya enggak ada. Sama-sama di Amerika. Karena boros minyak. Kudah Worldcom di pusat-pusat bidang IT. Kudah Global Holding. Tunggu satu, berarti itu N-ROM. Tunggu Delta, Irland, pusat penerbangan. Indonesia yang bangkok itu dapat datang untuk perusahaan ini. Perusahaan Startup. Perusahaan ini kan sesuatu yang banyak anak muda. Anak muda mendirikan dan langsung modalnya Rp100.000 sampai kewinan. Banyak pendek, kustomer sampai jutaan. Luar biasa. Sampai mereka jadi panutan, dieluh-eluhkan. Dieluhkan gimana-mana. Mereka muda kaya. Kaya itu duit dari titik orang dikira aset dia. Sebenarnya kalau bikin perusahaan, Contohnya, kalau bikin ojek online, lu bikin aja. Ojek online itu komisi sudah berapa? Kalau 10% kalau dia duit masukkan di penumpang. Misalnya sekali ojek itu customer berapa? Rp50.000. Sudah dapat Rp5.000 kan? Tapi Rp50.000 masuk kayak kartun sudah. Aset itu langsung tambah Rp50.000 asetnya. Nanti kojipan muncul Rp45.000. Ekuitas naik Rp5.000. Itu kan. Lalu masuk lagi Rp50.000. Nambah lagi aset ini. Lalu waktu singkat aset naik Rp1 triliun. Tapi hutangnya kan Rp55 persen. Haknya kan Rp55 persen. Kalau Rp1 triliun berarti Rp1 triliun kan Rp1.000 miliar. Ini Rp5 persen apa? Rp50 miliar kan? Dia bisa pakai asetnya Rp50 miliar. Tapi kilakannya apa? Yang pemilik itu. Dia boleh jet pribadi. Dia boleh rumah gede. Dia duduk mewah di mana-mana. Aset itu harga Rp500 juta. Udah kira-kira tuh jet pribadi itu luar biasa personalnya. Berkelipat kalau sudah naik pesawat biasa. Kalau di sini sudah kembali itu naik pesawat mungkin Rp1 juta. Pagi jet pribadi bisa Rp100 juta biar. Biar parkirnya, biar bensinnya, biar pilotnya. Aduh luar biasa itu. Nah dilulukan itu. Maka itu duit hak dari bukan ojek. Kalau dia ojek online. Seperti misal gini. Bananas. Jangan saya punya kebutuhan setiap hari. Setiap hari. Saya masih mahasiswa. Saya sama teman saya punya ide. Kita bikin bisnis di mana kita layani rumah tangga itu untuk men-drop kebutuhan setiap hari. Sabun, selama macam. Jadi mereka nanti telepon kita. Juga pakai telepon. Telepon setiap rumah. Telepon nanti kita hubungi. Pak ini kebutuhan apa? Kita catat, kita beliin. Jadi kita antara pakai mobil. Kita jalan tuh ya. Hasilnya nggak nutup. Berapa bensin mobil. Gaji sopir. Kemudian capek yang kita beli ke pasar. Hubungi itu. Akumisi paling dapat berapa? 2%, 3%. Kita capek nantar itu. Dan juga bagi pelanggan, dia nggak bisa pilih kan. Dia pilih yang kita. Kadang kecewa lah. Beli ini nggak bisa. Wah ini nggak bagus. Macam-macam. Complainnya banyak sekali. Lagi kita berhentikan aja. Ini sama aja. Dulu waktu perusahaan yang berdiri, ini kan startup ini. Wah, biasa ini. Hebat nggak mudah ini. Bikin bisnis kayak gini. Terus seperti beres. Bila dia bilang servis AC. Pakai online tuh. Binar. Edukasi. Ini akademi itu kayaknya dengan bimbal. Edukasi. Online. Fabelio. Pada botol rumah tangga. Online juga. GoTo. GoTo tuh. Tengah dengan... Bersanya go public. Hebo nih. Bersanya. Puduan grab kitchen. Dapur sewa. Pus sewa. Pus sewa. Dia nanti yang jadikan tempat. Nanti orang nilai sel dia. Nanti langsung dibuat di situ. Nanti dibuatnya orang lain. Makanan. Heavy fresh. Menjadikan jasa belanja grosir. ID.ID. Toko jaring asal China. Tutup habis. Land. Indonesia ini terkait dengan land job. Land job. Itu kan banyak. Itu land yang komunikasi kan nggak laku. Yang laku kan WhatsApp. Saya nggak nggak gitu. Lalu lagi di Thailand itu laku lain. Lalu ke Thailand. Mereka nggak familiar dengan WhatsApp. Itu lain mereka familiar. Saya kasihkan nomor lain saya. Ya. Di Indonesia WhatsApp melaku. Lain nggak laku. Ya. Tutup dia. Line aja. Link aja. Ini disebut tuh bisnis pengguna dengan sistem. S.A.S. Saya nggak tahu istilah. Ini S.A.I.T. Kemudian juga Mamikos. Ya. Platform informasi unian. PHK seseorang. Kemudian informasi unian. Informasi unian pakai iklan. Ya. Di mana penempatan dari iklan. Dan komisi. Dari transaksi. Mobil primer. Itu kan hasil nggak seberapa. Komisi. Tapi mereka pinjam duit ratusan miliar. Karena masih berpelajar bisnis. Anak muda. Lalu sampai sekedar duit. Pangkal balam bisa ngatur keuangan. Aputasi ngerti. Nggak ngerti keuangan. Nggak ngerti. Mereka nggak ngerti nggak tuh. Bisa pasak pelatihan. Penyakit utama seperti itu. Yang gila itu versi percaya lagi. Kenapa? Mereka kayak mentereng kan. Ngomongnya bahasa Inggris ya. Pokoknya keren lah ya. Sekarang ngomong orang itu kan. Kita nggak ngerti. Pusing kita dengan kalimat. Nggak ngerti istilah-istilah itu. Tutup akhirnya. Tutup ya. Itu orang guru. Orang guru juga. Orang guru. Aduh. Paratusan miliar prestasi. Ya. Orang-orang biasa itu. Anak sepert. Kena tangan orang guru. Dia masuk kuliah pulang tinggi. Pelas tiga. Tutup juga akhirnya. Sayurbok. Ini yang belanja saya pakai online. Ya. Nah ini yang bedirinya yang. Foundernya. Co-foundernya. Biasanya. Hebat. Sekian. Itu juta pelanggan mengunjungi. Yang mengunjungi itu banyak jutaan. Tapi yang transaksi kan nggak banyak. Mengunjungi aja. Ya. Walaupun transaksi, hasil nggak seberapa. Penyakitnya di itu ya. Kan masuk ke dia. Nanti duit itu nanti haknya si petani ya. Pedagang. Nah ini belum dibayar kan. Duit. Ketama udah dibakai oleh si pepander itu. Macam-macam. Beli pesawat segala macam. Semuanya gitu. Modus seperti. Si cepat juga sama. Ya. Sirklo. Ya sama. Tani hub-tani hub juga sama. Itu tepat kita undang nih. Kepander kita undang di kampus bicara. Tutup juga. 2003. Kita undang tahun 2020 itu. Aduh ada perikulum. Perikulum baru. Kita undang di ngomong. Masih muda. Wah bukan main approach-nya ya. Main. Ketika bapak itu orang pernah bangkir-bangkirnya bapaknya. Tutup begini. Asrah sama itu ya. Ketika. Toko. Toko apa lagi. Toko kripto. Nah ini yang beli kripto online. Jadi ya. Apalagi itu. Yang seperti. Jendit. Genius ya. Ini kalau jendit perusahaan fintech. Kalau jendit itu bimbel online. Sama seperti orang guru. Ada tiga ini yang berada bidang edukasi. Genius. Duang guru. Satu lagi. Binar akademi. Tutup semua. Ini besar-besar ini. Bukan ecek-ecek ini. Tutup. Ada 23. Terus satu. Terus tutup. Bulan kecil-kecil. Banyak sekali. Sekali kecil-kecil. Ya. Sak-sak. Jadi mereka itu besar. Beli langsung besar. Karena investasi udah luar biasa di investor. Karena penyebab itu ada juga yang karena ujian uang dan sebagainya. Ujian utamanya apa? Mereka lupa daratan. Menganggap diri dia. Aset dibiliki itu. Mungkin 90% hutang. Kujipan yang harus dipunuhi kepada PQ3. Dimakan oleh dia itu. Makan. Padahal kan. Komisi nggak banyak. Jadi tadi itu kalau komisi 5%. Aset 100 triliun. Berarti hak dia kan 50 miliar cuman. Maksudnya dimakan. Kujipan 1 triliun. Dia bilang kayaknya 1 triliun. Kayaknya 1 triliun. Pasal itu hak dia cuman 50 miliar. Bayang kalau diberi kesat. Beribadi 150 miliar. Wajipan. Itu nggak dipenuhi. Sisanya itu. Lumpuk-lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk. Lumpuk-lumpuk. Timbul lagi. Start-up yang bidang. Cuman pinjam. Banyak sekali. Yang fintech itu banyak sekali. Yang ilegal. Banyak sekali. Dan polanya nggak mudah semua. Gen Z itu mah. Lebih biasa itu. Umur 22 udah jadi triunal. Bukan jutawan lagi. Triliunan. Kemiliarder lagi. Dia triliun. Dia bangkrut. Apa sih yang menyebabkan kejadian financial stress? Penyebab pertama penjalan bisnis kurang baik. Jadi kurang jalan baik. Terutama si keuangan. Penjalan bisnis luar biasa. Luar biasa ambisi. Dia dipikirin besar sekali tapi kemampuan kecil. Kompetisi kecil. Kalau dalam bahasa politik yang sangat vulgar itu otak kecil tapi maunya gede. Itu terjadi. Itu penyebab financial stress. Haruskas bermasalah. Haruskas itu memang haruskas operasi. Kalau saya di haduskas itu ada dikelompokkan cash flow operating, cash flow from financing, cash flow from investing, cash flow from financing. Langkah utama dari cash flow operating. Utama itu. Besar pasar pelatihan. Dengan masuk kecil dikeluarnya banyak sekali. Besar pasar pelatihan. Itu hampir semua dari usaha fintech. Startup itu seperti ini. Yang pertama itu cash yang masuk gede. Yang kedua baru bermasalah. Di tiga bermasalah. Apalagi 3-4 tahun itu sudah ditutup. Malah banyak anak muda yang punya toko online. Penyelidat ke online gitu. Beli-beli apalagi. Beli. Ini yang. Malah itu yang anak muda punya tutup. Sempat. Pasit. Presiden. Semacam. Suruh modal terlalu berisiko. Utang semua. Utang. Modal dengkul. Setelah itu malah dengkul. Kecil banget modalnya. Dia punya kemampuan aplikasi IT. Dia punya aplikasi. Nah parah lagi sudah. Mereka perspektif fintech. Ini bukan. Bukan penama. Pusaha fintech itu. Bukan fintech. Startup itu. Dia awal pendidikan itu pasti butuh terlalu IT. Bikin aplikasi. Dia kontrak aja tuh. Kontrak aja. Ketua aplikasi jalan. Pihaka tuh. Yang bikin aplikasi. Pihaka. Gak diperpanjang kontrak. Karena dia dapat aplikasi kan. Jadi dia diterima kerawan. Terus bikin aplikasi. Semangat lah perspektif duit ini. Bikin aplikasi. Selalu biasa. Selalu biasa itu. Orang sedibar. Sekian ratus juta. Gaji. Bulan beliarnya 20 juta. Gaji sebulan. Tiga bulan aplikasi selesai. Boom running-nya. Setahun-nya. Setahun lah. Selesai. Jalan. Langsung dijuang perserakan. Seterapnya jalan. Seterapnya jalan. Seterapnya jalan. Jalan suruh online-nya itu. Jalan. Jalan. Ini gak dipakai. Yang bikin aplikasi. Langsung out. Kasian banget. Selesai. Selesai. Dibuang. Apa yang terjadi? Jalan. Banyak gangguan. Bisa menyelesaikan masalah. Karena rahasia itu dipegang oleh. Programmer. Masalah. Tapi gak tahu kemana larinya. Ya. Yang saya punya itu. Biasanya bukan akuntan. Pak IT. Gak ada dipewangan. Dia bikinnya masuk. Tiba-tiba masuk. Jadi ratusan miliar. Kaget. Kaget. Tiba-tiba masuk. Sampai terliunan. Kaget. Dikira itu duit dia. Ada beli rumah mewah. Beli ini. Beli kapal persial. Beli subjek pribadi. Ya. Rumah dari mana-mana. Liburan tadinya. Beli yang mau ke puncak. Beli sudah ke Australia. Ke Singapura. Beli ke liburannya. Bukan duit dia. Duit para petani. Duit para pedagang. Duit para tukang mojek. Duit para guru. Duit para orang tua murid. Duit para orang sekat lain. Duit dari para investor. Duit para pemegang dana. Habis dulu. Itu juga penyebab utama. Jadi berisiko. Karena banyak hutang. Hasil nggak jelas. Karena ini seperti buka mall. Jangan mall online. Mall fisik saja. Susah. Ditinggal oleh perdagang. Penabang. Tiktok itu. Tiktok shop ya. Sekarang tiktok apa. Lupa ada ganti namanya. Ya. Sepi. Hasilnya pedagang itu jadi pemain di tiktok juga ya. Hati-hati loh. Jawaban di tiktok itu tentu yang sesuai. Di gambar itu bagus. Kita beli ya. Saya ada kasus tuh. Beli sendal sembalan lima puluh. Berapa? 61 ribu sendal. Kulitnya. Datang sana kerumah saya. Kulit. Kulit apa? Kulit imitasi kot. Dipakai mungkin. Belum saya pakai. Salah jahit dulu kotak jahit pisau. Agak lemnya. Kepuluh pas. Tetap lagi itu masih. Terakhir sebenarnya yang. Yang pemasang iklan di tiktok shop itu. Masih. Bawa ni. Dah habis ni. Dah banyak kebahagiaan. Ya. Gila ini. Memang 1 ribu serai lah ya. Seribu. Hati-hati sudah boleh beli barang-barang tiktok. Ya. Ya. Makanya. Untuk buat toko online itu. Tegresi. Apa? Harganya kan. Tegresi. Jadi gak bisa mahal lagi. Jadi yang beruntung margin 30%. Dikurang margin 20%. Jadi agak turun. Banyak diskon. Menguntung kan. Jadi kalau ada diskon. Harganya sama dengan toko. Mending beli toko aja. Yang pergi online. Online itu gak ada. Kalau ketipu. Gak bisa belikin. COD. Kalau email SMS dia gak dikluin. Gak dijawab. Lagi dibeli pakai marketplace yang online itu. Komplain kemana. Gak ada lah ya. Mending ke toko aja. Kalau ada harganya diskonasi dari toko, toko aja. Tapi memang harganya luar biasa. Tapi barangnya beda. Gak sama barang. Bentuknya sama. Tapi konten barangnya beda. Material beda. Sesama sepatu. Sama sendal. Tapi beda. Jadi kalau toko itu gak. Beda sedikit. Mending beli toko aja. Ini nih. Luar biasa. Pangkrut ya. Ini. Kemudian juga. Jadi beda. Distres itu tidak selalu. Karena menyebabkan kematian perusahaan. Bisa juga. Banyak perusahaan diselamatkan dari. Distres asal. Asal. Dia sudah antisipasi. Permasalahan diselesaikan. Seperti misal kalau seadanya. Masalah operasi. Dia tingkat kualitas. Produknya. Tadi itu kalau jual online. TikTok shop itu banyak kecewa. Ya paling ya. Sekali. Sekali. Trik aja dia jual. Habis itu gak jual lagi. Barang sama. Barang berikutnya nipu lagi. Seperti itu. Dan juga. Ada keseritaan dana. Dapat krediton baru. Tapi biasanya gitu. Kalau di situ itu gak selamat. Kalau kebutuhan 10 miliar. Kreditonnya. Kreditonnya. Krediton 20 miliar. Karena CEO nya. Mumpung ini. Dia mau pergi. Korupsi sekalian. Jadi kreditonnya dikacangin. Hati-hati. So kalau ada perusahaan lagi. Lagi selitian keuangan. Minta panggung. Hati-hati. Hati-hati banget. Kalau kebutuhan dananya. Di Maret. Habis. Habis. Karena dia tahu. Keberapa. Berapa pinjaman. Dia pergi. Sehingga. Pergi. Berikan hiris itu. Dikin jari sudah itu. Nah. Kecuali itu. Perusahaan-perusahaan yang mengembalasi di situ. Dia beli dari pemuda kuat. Itu pun kadang di situ juga. Bagi tidak beli. Aduh. Seperti beli. Apa. Pompong kosong ya. Gak bisa dipain lagi. Terlalu mahal. Karena maharapnya banyak sekali. Ini. Mi up-nya. Dibikin bagus ya. Perusahaan. Seorang bagus. Seperti kropos. Nah. Perusahaan-perusahaan yang menangani keselitan kondisi penelitian. Itu biasa. Apa yang berlaku? Menjual major aset. Masih utama dijual. Ya. Jadi udah gak sanggup lagi ya. Sebagainya bisa mengenalasi kujifannya. Biasa hati-hati ya. Ini banyak modus. Diam-diam mereka menjual aset itu untuk kepentingan pemegang saham. Melalui apa? Melalui penelitian saham berlindah. Jadi tri-siri sel. Ucang ribet, tapi tri-siri dilakukan. Begitu saham itu tarik, baru dia baru utang. Nah. Itu kira-kira semua mahasis itu. Untuk apa aset dijual. Kira-kira semua bahaya itu. Sebenarnya managing dengan another firm. Merger. Perusahaan lain. Itu mereka aku juga. Ya. Biasanya perusahaan lainnya merger. Nanti dijual lagi itu ya. Jual lagi. Jadi. Saya merger. Saya PTA. PTA B itu. Saya ambil alih. Saya, karena ada keselitan kondisi keuangan. Nanti saya mark up tuh. Saya poles. Bisa jual lagi. Biasanya jual lagi. Yang ketipu pembeli kedua. Pembeli pertama ketipu kadang-kadang. Kalau pembeli pertama pintar. Yang ketipu pembeli kedua. Kalau pembeli pertama bodoh. Yang ketipu beli pertama. Yang ketipu beli pertama. Yang ketipu. Gak sempat ketipu. Gak habis. Jadi gantung aja. Pembeli pertama pintar kok enggak. Kalau pintar. Yang perubahan pembeli kedua. Pembeli pertama di bodoh. Berarti beli kuda selamat. Selamat. Jadi juga bisa mereducing kapital spending. Jadi kalau seandainya stres. Tapi tetap aja. Beli ini, beli itu. Rekrut karam baru. Itu enggak tahu diri namanya. Karam baru masih direkut. Kaji masih dikatakan. Kami sudah mencari stres. Jika ada upaya penghutang kos. Kalau tes pilih itu. Berarti kan ada ekspansi. Beli aktifan tetap. Yang parah lagi beli sama lain. Oh sama lain kok dibeli. Diajarlah kosmosan. Lalu ini diri hutan. Beli sama-sama. Kemudian riset pembeli masih jalan. Kenapa ini riset pembeli? Stop aja itu. Menyelamatkan yang ada sekarang. Ini riset pembeli masih ada dana. Masih ada anggarannya. Di stop aja kenapa sih? Sudah mau jatuh. Mesti ada riset pembeli. Misalnya Rp. 100 juta. Harus Rp. 1M, Rp. 3M. Cukup bergaji. Bergaji situ aja. Kemudian menilai sekuritas baru. Menilai sekuritas. Kemudian dapatkan dana. Investor baru masuk. Negosiasi dengan bank. Negosiasi minta keringanan. Karena sebuah bunga. Dengan jangka waktu. Scheduling. Sering. Dan kompersi debt. Dari hutang. Kalau diikutansi namanya Comportable bond. Comportable debt jadi saham biasa. Biasa. Biasa biasa. Supaya menurunkan risiko keuangan. Struktur biaya dengan struktur biaya sampai banyak hutang. Terakhir itu menurunkan kebangkrutan. Tidak kuat. Tidak bisa memenuhi semua kejipan. Jadi kebangkrutan supaya dirisi bisa lepas. Penggangsam bisa lepas nunggap. Kebangkrutan kalau jatuh bangkrut di pengendelian. Sudah. Penggangsam menangkap tangan. Di kiritur tipis lagi. Nagih kesepulisan. Habis tutup. Sudah mati. Sudah dikubur. Ada upah-upah yang dilakukan. Waktu menjadi beatdown. Waktu memungkinkan kebangkrutan. Itu pertama formal. Let's revisit port of. Formal Bankruptcy. Dulu langkah ini. Dapatkan buat port of. Atau formal Bankruptcy. Bisa dan bisa atau. Kalau di atau. Kalau buat up nih sukses. Ini akan jadi formal Bankruptcy. Kalau done berarti di dua-dua raksanakan. dijalankan tapi tidak selesai langsung formal bankrapsi. Itu dua-duanya. Itu salah satu. Tidak sempat beri orkot langsung wajib bangkrut. Ini bisa juga. Sudah tidak kuat. Dihubungi tidak ada yang percaya lagi, tidak ada yang stress lagi. Tidak mau kasih dana lagi. Sudah sudah tutup semua. Sudahlah langsung formal bankrapsi. Jadi tidak ada upaya lain diberikan oleh direksi. Mereka sudah angkat tangan. Ini bisa dan, bisa atau. Kalau atau, bisa salah satu. Kalau dan itu dua-duanya. Jadi itu sepulisan itu menghubungi para kreditor dan investor. Menegosiasi, kalau kreditor, seperti yang dijelaskan tadi, bisa enggak. Bukan jangan bayar ke dulu. Pokok tahun jangan bayar ke dulu. Nanti tahun depan. Kita akan memperbaiki kondisi perusahaan. Atau diberi pemiliknya. Bisa enggak tambah modal. Atau kalau enggak kita enggak dapat dividen. Berapa tahun ke depan. Dividen. Itu. Kepulangan bankrup. Kepulangan bankrup, saya melakukan realisasi dan MRS. Jadi, realisasi dan MRS pada saat dia lakukan waktu formal bankrapsi itu sebelum, dia enggak juga bankrup, tapi dia melakukan upaya untuk realisasi dan MRS. MRS itulah. Di mana kondisi sudah baik. Jadi, waktu dia mengorganisasi dan jual-jual hasil segala macam, dia merja dari segala macam, sehingga operasional mulai membaik dengan mendown size, yang soal size kecil itu jadi bisa diatur, bisa labah walaupun kecil, tapi itu MRS. Realisasi bukan MRS. Jadi, kontek penyelesaian kebangkut hutan, perusahaan di mana, diurusasi dengan penyandang-penyandang dana itu, yang tidak minta pujipan dipenuhi. Maksudnya, siapa ya? vendor. Jadi, mereka berusaha jadi solusi. Entara vendor, kreditor, investor, resolusi, penyelesaian. Karena apa? Karena kalau dia bangkut, si vendor, si kreditor, si investor, tidak dapatkan apa-apa. Kosong-kelompong saja. Tapi kalau dia berusaha menyelamatkan, masih berusaha ada prospek, dia masih bisa itu, walaupun ditunda, tapi di depan kan diterima pembayaran. Ada harapan diterima bernilai dan pokok. Harapan diterima pembayaran utang dari perusahaan itu. Itu bangkal pasti enggak. Maka dia masih mau diajak untuk diskusi untuk penyelesaian masalah. Tapi juga mereka enggak mau ngajak. Dia capek mereka. Belum bertahun-tahun, misalkan privorok itu enggak ada hasilnya, udah mereka langsung likidasi. Jadi ini sebabnya kolaboratif, kerjasama. Di pembayaran utang. Di samping dia itu diminta supaya hubungannya dikecil, dikunda. Dia paling penting itu enggak dikapitalisasi. Jadi apa? Jadi saham. Pengang saham. Kompitalisasi saham. Ini adalah istilah itu ya. Jadi perusahaan yang mengalami penyelesaian distres memiliki dua opsi untuk siswa print out-out atau formal bankrapsi. Jadi pengguna pilihan itu sama dengan efek baru. Kalau print out-out itu adalah karena dia kompitalisasi ke equity. Bisa utang. Utang itu kompensi ke pemegang saham. Ini di saham. Ini ditutupkan saham baru. Nah kalau seandainya dia formal bankrapsi juga bisa menemukan efek lama, tapi bisa juga enggak. Pada perusahaan yang mampu bangkit dari peninsulasi, intinya kalau dia masih prospek, makanya sebaiknya privorok dilakukan. Jadi enggak ada prospek lagi, kita pilihkan langsung. Jadi karena biaya untuk privorok itu tidak semahal kalau pilih. Bagi perugian dari nanti. Hasil dijual paling 3%. Berarti 2% lebih. Provorok kan bisa dipakai. Menyukai keuntungan ke depan. Kita privorok itu lebih bagus pada pilihan tadi. Dia sedang diskusikan mana lebih bagus nih privorok sama pilihan. Gantungan deponisinya. Kalau enggak punya prospek lagi ya pilihan. Karena privorok itu menimbulkan tambah biaya terus, perugian makin besar dan sebagainya. Makin menguras sebudaya perusahaan dan arti oposi makin negatif. Kalau segala upaya tetap ada penjual tidak naik. Banyak laku. Pertengkaran. Ini seperti misalnya ini. Apa tadi yang bangkut saya lupa. Tak apa itu. Berkali cuba tetap jangan naik. Lupa saya bicara tadi. Ada banyak nih. Berapa kali coba tetap. Bang juga ada itu. Bang-bang asli major. Lagi nama beberapa kali tetap aja. Kondisi nggak membaik. Setiap aja. Ini kalau lihat skemanya ya. Penjualan bisa ada peninstal di stres ya. Nah hasil-hasil pelitian itu sebagi besar ya. 51% mereka cendung melakukan peninstal ekstrak sering. 45% mereka cendung melakukan peninstal ekstrak sering. Langsung mereka mati di situ aja. Kita nggak ada masalah. Langsung kita tahu dilukidasi. Nggak ada masalah ya. Tapi biasanya mereka tetap jalan. Kalau pelitian restructuring ya. Itu paling besar mereka mengadukan legal bankrapsi. Jadi perhubungan awam itu nggak. Perhubungan awam itu mereka terlakukan. Karena biasanya pelitian restructuring ini Kenapa lebih besar melaksanakan legal bankrapsi? Karena mereka itu sudah nggak punya harapan. Punya harapan lagi. Prospek udah nggak ada. Berbeda orang itu kalau ada prospek. Berarti nggak bisa dilakukan. Nah waktu legal bankrapsi itu, waktu masih legal bankrapsi, mereka masih bisa melakukan urbanization dan emergency. Karena merge dengan another firm. Persen lain. Masih bisa. Waktu dia mengajukan legal bankrapsi sebelum ada keputusan pengerinan, upaya ini bisa dilakukan. Nah upaya yang banyak lakukan adalah melakukan reorganization dan emergency. Mereka ke organisasi. Organisasi itu banyak. Bisa melakukan restructurisasi keuangan. Di keuangan mereka lakukan. Atau mereka melakukan berhubungan dengan legal bankrapsi. Karena mereka melakukan gabungan. Kemudian juga 7% sedikit melakukan merger. Jadi yang baru itu sedikit 7% dari kas-kas legal bankrapsi. 5% juga merger dengan perusahaan. Dan 10% bukan liquidasi. Jadi artinya gabungan yang bisa selamatkan. Selamatkan itu sekitar 90%. Bisa selamatkan. Sebuah saya nggak bisa selamatkan lagi. Ini bisa selamatkan. Bisa selamatkan untuk reorganisasi. Mereka menggunakan down size, menjual aset utama, dan mengganti karyawan, yang tinggal dari nol lagi. Baru melata lagi, kalau udah kecil kan lebih gampang mengganti perusahaan. Tapi kalau perusahaan keuangan, perusahaan wari down size itu lebih parah. Perusahaan nggak berkurang, gaji nggak berkurang, dan sebagainya. Jadi reorganisasi itu mencukup perubahan signifikan dalam perusahaan. Termaksud reorganisasi hutang dan modal. Penjualan likuidasi aset yang tidak berkait dengan operasi inti. Aset operasi dijual. Karena kalau nggak dijual, dia akan menanggung beban tetap. Seperti misalnya ada kenderaan yang nggak dipakai, ini jual. Jangan nggak dijual. Nanti bayar pajak, bayar operasi, bayar servis, segala macam. Terus dipakai ada menimbulkan beban ini. Beban bakar. Menambah beban. Sehingga sulit kita cutting cost, cost cutting. Setelah penyelesaian kebijakan dan persidur bisnis. Lalu ketika paylaitan, payla organisasi, dan emergency, dapat akan selama proses penguat. Jadi selama proses dia mengunjungkan paylai itu bisa lakukan. Misalnya saya mengunjungkan paylai itu bisa lakukan. Seperti penyelesaian kependilan. Saya masih bisa mengunjungkan payla. Reorganisasi. Masih bisa. Saya masih bisa ditinggalkan dengan pihak-pihak penyelam dana. Atau investor baru, investor lama. Atau investor terbaru, investor lama. Masih bisa. Itu saja kalau misalnya masih pola spek. Masih bisa diharapkan. Yang kedua, perasaan emergency dimana setelah melalui proses reorganisasi, misalnya akan muncul dengan kondisi baru. Stabil-stabil dan wajah baru. Saya mendapatkan kinerja lebih baik. Walaupun masih kecil. Gak untung. Atau mungkin tahun pertama, dia gak untung. Impas saja. Masih ada prospek. Tahun kedua masih kecil. Itu misalnya bisa pernah mencapai laba 10 miliar. Dengan adanya reorganisasi ini laba jadi 1M. Gak apa-apa. Atau gak punya laba sama sekali. Itu makanya dengan wajah baru. MRS itu tapi wajah baru. Nah saat itulah dia mulai di pengadilan. Mungkin dibatalkan liquid asib. Dibatalkan karena sudah ada perbaikan selama proses pengajuan kebangkulitan itu. Ya, beberapa kali perlu diperhatikan terkait dengan reorganisasi dan emergency dalam konteks keperintahan Indonesia. Pertama perusahaan yang munih syarat. Ada beberapa perusahaan yang diperhatikan. Kemudian proses dari organisasi. Kemudian pengawasan pengadilan. Kemudian keluar dari masalah. Yang ada organisasi itu masalah dah keluar. Wajah baru dan mulai kehidupan baru. Jadi sebenarnya perintahan itu bukan akhir. Masih ada. Setiap mengajudkan masih ada kesempatan. Kemudian perbaikan. Ini ada contoh proses ini. Perintahan bersama proses keperintahan perusahaan yang biasa melakukan negosiasi dengan kreditur untuk misalnya perusahaan yang biasa menghadapi kesulitan keuangan. Sekiranya sudah mengajudkan keperintahan bersama undang-undang RG no. 37 tahun 2004. Dan keperintahan dan peruntahan bagi pembayar hutang. Nah, sama proses keperintahan, perusahaan yang biasa melakukan negosiasi dengan kreditur untuk kreditur untuk menghasilkan hutangnya. Mungkin menjual beberapa aset yang tidak berkait dengan operasi inti. Atau bisa juga melalui PHK kan dikeluarkan. Setelah berhasil merancang kecerahan organisasi, perusahaan keluar dari posisi keperintahan. Muncul dengan wajib baru. Itu tujuan. Nah, bagaimana merespon perusahaan di setelah sini. Tadi itu, pertama menghasil restructuringnya. Menjual setelah mas, setelah, 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 setelah. Nah, ini likudasi, pangkrapsi likudasi atau legalisasi. Jadi, perusahaan-perusahaan yang tidak bisa menuhi kejipan. Itu menghadapi dua pilihan. Melikudasi perusahaan atau mereorganisasi. Jadi, kalau dia melikudasi, maksudnya menghentikan operasi perusahaan. Gang concern juga ada lagi. Jadi, termasuk juga menjual aset perusahaan minimal sama nilai sisa. Untuk itu masih lebih dari itu. Nah, hasil-hasil itu setelah kurang dengan biaya transaksi, di bagian kepada klitor sisi likudasi. Ini seluruh bidasi. Tentu saja yang pertama kali, klitor baru, bestok. Kalau pemegang sahabat. Jadi, loberusahaan itu, opsi yang dapat diambil oleh perusahaan dalam rangkaan untuk perusahaan yang tidak bisa berjalan. Luruh bidasi kan enggak. Jadi, bagaimana bisa berjalan, dia berikan salam baru. Dan juga mencari pulang bisnis dan investor baru. Dan mungkin juga kompensi hutang ke modal. Nah, bankrapsi likuidasi seperti itu, sebuah PTAC, dia juga mengandalkan pendidikan pendidikan hukum. Jadi, nanti oleh yang mana dalam kebangkutasi, pilih oleh kreditur. Jadi, kreditur yang memilih mengambil alat yang aset perusahaan. Jadi, kreditur yang banyak berperan. Setelah pemilik, sudah angkat tangan. Dan setelah terjual, maka dibagikan, distribusikan sekuritas. Ini tak lukidasi perusahaan yang ada di dalam pasal 147 sampai dengan pasal 152. Pertama, tak pengumuman pembangunan perusahaan. Kempercantan dan pembagian rata kekayaan. Dan tak pengajian keberantuan peritor. Tak pertanggungjawabannya di lukidator. Dan tak pengumuman rata lukidasi. Nah, dalam bankrapsi liquidation, yaitu kreditas klaim. Jadi, nanti biaya administrasi yang terkait dengan likidasi, klaim tanpa jaminan, penipuan boleh dalam 30-90 hari, contribusi untuk program kembalan, klaim posimen, klaim pajak, klaim kreditur, klaim pengang saham, dan klaim pengangang saham biasa. Nah, ini ada absolute priority rule. Lampil ini menyatakan bahwa klaim senior itulah utang yang paling senior dihidupkan. Seluruh klaim senior dihidupkan. Misalnya kalau ada utang dagang. Tenagaan dibatuh, utang dagang yang umurnya lebih lama. Tidak adil kalau utang baru utang lama. Tidak di sini dulu. Dari absolute priority rule ini, equity holder. Ini hati-hati sudah. Pengangasan itu tidak dibatuh. Dia kan residual entity. Tapi kenyataannya, dalam kasus itu 80% dia dibatuh duluan. Cara apa? Cara dengan threshold share, kurang berdividend, sebelum ada sebuah lakukan legal bankrapsi itu, mereka bukan berdividend. Itu tidak terbaca oleh pemegang hutang. Sehingga begitu berdividend, baru mereka lukidasi. Sekarang sekurang kreditor. Respektasi kan full payout setelah sekurang kreditor dibayar. Jadi diutamakan kreditor yang sekur, yang ada jaminan, boleh dibayar kepada ak sekurang. Kenyataannya ada pelanggaran dalam 78% kasus. Jadi yang dibayar itu justru harusnya sekurang kreditor dibayar. Tapi enggak, mereka dibayar dulu. Dengan berbagai strategi mereka lakukan. Mungkin ya sebelum waktu saya diikuidasi itu, mereka enggak curang. Karena kalau sekurang kreditor harusnya dibayar penuh. Tapi mereka hanya dibayar penuh. Hanya sebuah 2% dari kasus ini. Sisa enggak dibayar penuh. Sisa ke mana? Tari ke sekurang kreditor sama kreditor. Kreditor ingin mengendali biaya kritikasi. Jadi kalau usahanya dia itu menggunakan legal bankruptcy, atau legal liquidation, kan banyak biaya harus dibayar. Berdasarkan jumlah dari tagihan-tagihan itu. Tapi dengan ini kan enggak. Mereka baru dulu sebelum mereka lanjutkan legal liquidation, mereka baru pada pemegang saham dalam bentuk dividend, dalam bentuk penerikan saham. Mereka baru dulu dipemegang hutang yang unsecure. Gak boleh dibodohi. Ini karena mereka menghindari litigasi. Tapi ada korban. Kemudian mereka sering memiliki equity yang untuk kompensasi lebih dulu. Jadi yang parah itu kalau diisi itu pemegang saham. Jadi seluruh liquidation melakukan itu. Mereka bukan upaya-upaya. Kalau kira dia dijual aset, dia berkreditor dulu. Atau aset cash. Cash itu ada cash 10 miliar digunakan untuk menarik pesan beredar. Itu berkreditor. Seperti itu. Belum dikal liquidation. Yang korban itu kreditor. Itu banyak sekali waktu kasus di Bank Merita. Banyak seperti itu. Jadi Bank Merita tersebut lebih menyukai rencana koseksual. Lebih menyukai damai lu. Sama orang cerai. Untuk cerai itu bukan sudah damai lu. Damai. Dan kalau gak usah bagi akak tahu beginilah ya. Itu aja lah. Jadi Bank Merita juga gitu ya. Ini urutan dalam prosedur pengajaran. Bank Merita itu. Ini ya. Jadi saya jelaskan sebagian. Private oil rock itu harus terbaik. Karena dia berupaya menghasilkan masalah tanpa harus menulis liquidasi. Atau kebangkitan. Dan tentu saja hasilnya akan diharapkan kalau seandainya ada prospek ya. Ada prospek dan tas masih ada. Dan tulisan masih punya konsumen yang loyal ya. Dan keempat mereka punya jaringan. Semoga bisa berharapkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi lebih baik itu nanti ada. Apa? Karena saya bisa milih formal bankrapsi ya. Ada juga memilih perhubungan R-OV ini. Kalau memilih formal Bankra Aksi, percuma menjadi orang-orang tim. Untuk perusahaan antara-antara keperyaratan formal lebih mahal pada perhubungan R-OV. Tapi untuk beberapa perusahaan, justru keperyaratan formal lebih baik. Meskipun kesuensi dari formal Bankra Aksi itu lebih mahal pada perhubungan R-OV. Jadi keperyaratan formal itu formal Bankra Aksi. Mungkin perusahaan untuk menurutkan hutang yang senior untuk semua orang. Jadi kalau seadanya dia dibangkrutkan, proyek terutama adalah penggantan hutang yang lama. Penggantan hutang yang baru dikorban. Penggantan hutang lama itu biasanya sudah lebih keras oleh penggantan hutang baru. Jadi segala perusahaan yang mengalami kebangkrutan, karena dia nggak berpancak lagi. Nggak ada. Sebuah proses formal Bankra Aksi mengabaikan absolute priority rule, APR. Mengabaikan itu Bankra Aksi. Sehingga memberikan tuntungan bagi pemegang saham. Kenapa penggantan hutang? Karena kalau dia hampir tidak diindahkan, penggantan hutang bisa mendapatkan lebih dulu. Haruskan nggak, itu terakhir. Tapi kenyataan nggak, lebih dulu. Jadi tarinya berada pada politik terakhir bisa jadi berita pertama. Terakhir kalau di penggantan hutang, di direksi juga. Di kemanijual pada perusahaan itu. Itu kompleksitas. Musa yang memiliki setiap modal yang kompleks, biasanya akan mengalami kesulitan untuk melakukan revet or out. Karena kan harus menghubungi banyak orang. Dan macam-macam maunya. Kesepakatan itu nggak ada. Udah, diikudasi aja lah. Perusahaan berusaha mengalami kurang kes, tidak dapat diperiksi apakah hal ini hanya sementara atau terus berlanjut. Sehingga nggak pasti kalau rev or out itu kan harus ada kepastian. Tidak ada kekurang kes operasi. Misal contohnya, apakah akhir tahun ini masih ada dana untuk bayar pejikarawan? Di depan gimana? Kan pusing. Udah, kalau nggak pusing udah tutup aja. Makanya kepala itu lebih penting bagi mereka. Tapi kalau ada kepastian, perusahaan masih berjalan. Dan karanya juga masih solid. Kemudian masih ada testemennya. Masih rame. Ini masalah kesulitan keuangan. Sebab kalau secara manajemen udah diganti. Ini lah masalah. Tapi kalau nggak ada semua itu, ya likuidasi lebih bagus. Kemudian kalau antara formal bankrapsi dan private world itu melibatkan pertukaran klaim keuangan baru untuk klaim keuangan lama. Di keuangan lama itu, kalau formal bankrapsi kan ada pertukaran lama baru kan nggak ada. Tapi kalau yang private world ada pertukaran. Nah kalau sepakatan dicapai nggak masalah kalau nggak. Lebih nak likuidasi. Biasanya senior debt itu ditebakan sebagai junior debt. Jadi debt ini ditebakan dengan equity. Jadi kalau seandainya di likuidasi kan kalau nggak hutang yang lama itu bisa dilulasi dulu. Tapi kalau dia mau makan world-out bisa. Jadi nggak. Ngutang baru di dunasi. Lama sudah pertahan. Karena lama itu tahu bersama seprospek lah. Tapi kalau nggak ya. Berikutnya likuidasi. Jadi kalau masih bekerja bersama sejalannya. World itu lebih bagus pada formal bankrapsi. Kompleks kapital struktur dan lack of information. Maka private world itu lebih disukai. Karena private world itu nggak disukai. Jadi cuman di likuidasi. Karena kalau semua udah kompleks kan. Repot, negosiasi, menghubungi waktu dan sebagainya. Habis waktunya sebenarnya biar jalan terus. Ada informasi. Nggak ada komunikasi lagi antara manajemen perusahaan dengan diritor, investor. Aduh nggak ada lagi ya. Maka sebaiknya likuidasi. Nah kita lihat keuntungan dari bankrapsi. Kalau bankrapsi itu apa? Keri baru tersedia hutan itu dalam kita merikan. Itu tentuannya. Dan kalau pengintian aktural bunga atas hutan. Bunga berhenti. Tentuannya, tidak perlu pertahankan ya. Tentuannya penjualan asetnya ya. Tentuannya masa inak otomatis. Tentuannya penting untuk pajak juga. Gak berpajak lagi ya. Itu hanya memerlukan persetujuan separuh dari kreditur yang memiliki 2 per 3 di hutang yang belum dibayar. misi pentingnya apa, prosesnya panjang dan mahal, bankrapsi, panjang, besar 2 tahun, setahun, kemudian berapa kali, lagi menuruskan untuk individu perusahaan bisnis utama, gangguan terhadap manajemen, guna hold hold by stock order. Bagaimana paket bankrapsi kalau menggunakan dua-duanya, dia menggunakan private hold hold dan juga dengan legal bankruptcy. Makanya jalan, kemudian upaya private hold juga jalan. Mana lebih, kalau saya nanya private hold gagal, maka legal hold lanjut. Tapi kalau legal hold sukses, maka legal holdnya dihentikan dengan jalan. Ini adalah komodasi antara upaya private hold dan legal bankrapsi. Yang penting mereka setuju. Gifat utamanya, Pak, itu memaksa penggansam untuk menerima organisasi kebangkulitannya. Banyak tuntuan dari formal bankrapsi, tapi lebih efisien. Jadi itu masih ada prospeknya. Dari sini ada pertanyaan. Terakhir, bagaimana kita mempunyai prinsip perusahaan bankrapsi atau enggak? Kita menggunakan skor model. Ini modelnya banyak digunakan oleh manusia sejual untuk bikin tesis. Tesis keuangan. Misalnya, apa dampak suruh modal dengan kebangkulitan atau lukidasi. Apa dampak kinerja lukidasi. Jadi dampak itu dari beberapa perusahaan bisa mempengaruhi skor hingga periksi ini. Jadi model dari Alman Zizkor ini, Alman itu nama orang. Dia seorang profesor di Universitas New York. Setelah mengembangkan model menggunakan rasio laporan keuangan. Jadi sebagian besar data itu rasio keuangan. Untuk memberisi tingkat kebangkulitan perusahaan. Dan menggunakan analisis diskriminan danda untuk memberisi kebangkulitan bagi perusahaan manufaktur. Ini perusahaan manufaktur. Jadi kalau di Indonesia mereka gunakan untuk berisi perbankan juga. Walaupun berbeda dengan trading, perusahaan manufaktur. Mereka gunakan juga untuk asuransi. Untuk perusahaan asuransi. Atau perusahaan jasa lainnya. Atau perusahaan bukan manufaktur. Formulasi seperti ini. Setiap tahun itu mereka menggunakan beberapa proli tertentu. Hasil riset dari Alman Zizkor itu di-publish ke masyarakat. Dapatlah persamaan estimasi Alman Zizkornya. Jadi seperti ini. Kofisien 3,3. Untuk EBIT per total asset. Kofisien untuk NOG Capital transset 1,2. Dan seterusnya. Ini hasil riset. Hasil riset mereka punya data banyak. Berapa tahun perusahaan-perusahaan yang pabrik di Amerika. Itu saja. Kondisi di Amerika beda dengan Indonesia. Maka ada kadang hasil-hasil penelitian terkait dengan Alman Zizkor ini. Itu tidak konsisten. Bisa sama, bisa enggak. Atau bisa enggak jelas. Bisa enggak jelas. Karena ternyata beda. Atau dibilang ini kemungkinan bangkrut. Kita tahu enggak bangkrut. Kita bisa disimulasikan. Kau dapat keselamatan gresis, simulasikan. Kalau ada perusahaan yang bermasalah, bangkrut. Tapi beberapa tahun berikutnya enggak bangkrut. Itu belum ada sekarang itu ya. Mahasiswa itu bikin tesis. Dia mengatasi hasil pasal margresi Alman Zizkor dibuat oleh mahasiswa sebelumnya. Misalnya dia mungkin, Pembangkrutan itu tahun 2020. Ada apa pesakmannya? Enggak ada mahasiswa yang ngetes pesakman negresis 2020 itu. Bila faktanya, 2001, 2, 3, apakah betul-betul dia bangkrut atau enggak. Itu belum ada. Buji mengkonsumulasi. Faktanya benar enggak? Itu enggak ada mungkin itu. Ini koepisien parameternya, 1,3, 1,2. Parameternya apa saja? Parameter pertama, variable-nya, yang pengaluri Alman Zizkor itu, itu EBIT total asset. Ini kan EBIT total asset adalah turnover asset perusahaan seloperasi, kinerja. Ini turnover aset yang menggunakan formasi EBIT. 3,3 paling tinggi itu. Kofisien parameternya, EBIT. Yang kedua, nerokin kapital atau total asset. Jadi turnover asset itu berusahaan nerokin kapital, 1,2. Kemudian kalau turnover aset berkanselsi, itu 1. Kalau dia lihat struktur modal, equity per debt itu leverage. 0,6. Akumulatif return earning per tracet. Ini melihat beberapa persentase akumulasi RA itu, dana internal, internal fund perusahaan dengan perusahaan dan internal perusahaan. Dana internal perusahaan berikan asset. Itu 1,4 parameter koficien. Nah bagaimana kita melihat apakah indikasi perusahaan itu akan kebangkutan atau tidak, atau masih punya prospek dan sebagainya. Ini adalah sisi skornya. Jadi Armani mengatakan, kalau skornya itu di bawah 1,81, ini menunjukkan apa? Kemungkinan bangkutnya lebih tinggi. High probability. Tapi kalau skornya antara 1,8 sampai 2,9, maka gray area bisa bangkut di sangga. Potisi bangkutnya ada, potisi tidak bangkutnya ada, yaitu gray area. Tapi kalau di atas duga masing-masing tan, dikatakan bahwa kemungkinan politiknya bangkut itu rendah. Kecil lah kemungkinan. Artinya apa? Kelihat dari skor ini semakin tinggi skor, maka potensi kebangkutan itu makin turun. Tinggi skor. Nah kita lihat apa penyebabnya. Ya aja kalau seandainya asil usaha, ada bentuk EBIT totalasinya tinggi, pasti kan skor amatnya tinggi. Tinggi skornya kan. Ya. Terus kalau seandainya yang paling berdampak itu apa? Itu ini. Everage, total modal. Everage, 0,6. Terus kalau equity naik, jadi makin tinggi equity daripada hutang, maka menaikkan skor tapi kecil skornya. Jadi maka perusahaan berhutang menjadi bangkut. Tapi kalau seandainya hutang naik, maka skor mungkin rendah. Mungkin naik, tapi skornya mungkin rendah. Tapi bukan berarti di bangkut, karena kontribusi kecil, 0,6. Lalu perusahaan harus berhutang. Jangan takut. Berhutang karena takut bangkut, jangan. Ternyata, leverasi itu banyak hutang itu menurut bikin bangkut. Justru bikin bangkut itu adalah hasil operasi EBIT. Yang utama bangkut itu EBIT. Jadi nggak masalah sebuah hutang asal tinggi. Nggak masalah sebuah hutang asal laba. Dalam kehidupan rumah tangga sudah sama. Nggak masalah hutang besar kalau gaji surah sebulan itu 200 juta. Hutang kecilan 3 juta nggak masalah. Tapi kalau gaji surah 5 juta, hutang kecilan 10 juta itu masalah. Jadi inti ini tergantung pada hasil, kinerja operasi EBIT. Kalau pribadi tergantung gaji kamu. Wah, ini banyak hutang Pak. Si A itu hutang cuma 10 juta. Si B hutangnya sampai 200 juta. Ya nggak apa-apa kalau gajinya sebulan sampai 500 juta nggak masalah. Jadi bukan banyak hutang bikin bangkut. Ini menggantung hasil operasi efisiensi. Ini jangan untuk berhutang. Habis itu sebulan hutang. Asal hutang itu dipakai untuk aktifan produktif, tidak member up, aktifan nggak produktif, belum bisa nyokin, pasir untuk yang hasil bidik. Nggak apa-apa. Itu berhutang lebih baik pada pendiputan saham baru. Baik berhutang. Dan juga apalagi penyebabnya. Itulah RE Pertalasean. Enggak deh. Kalau operasi lebih tinggi, artinya dana ditahan dari operasi lebih tinggi. Dividen mengkicil. Jadi kalau makin kecil dividen, itu mengurangi tingkat kebangkrutan pusat. Kenapa? Karena dana yang akan jadi dividen itu diprestasikan lagi untuk mendapatkan laba, laba itu kontribusi kebangkrutan sangat rendah. Lalu tingkat skornya kontribusi pulsa tidak pangkrut, tidak pangkrut. Itu tinggi sekali. 3,3. Jadi akumulasi RE Pertalasean dalam rangka untuk meningkatkan EBIT. Jadi kalau makin tinggi dana ditahan, dividen mengkirindah makin bagus. Maka terhasil hasilerasi terhadap kinerja. Ini dampaknya juga pengguna kinerja. Itu ya. Ada juga yang hasil skor itu untuk yang perusahaan No Manufacture. Ini kan No Manufacture. Ini untuk kinerja itu 3,3. Kalau No Manufacture apa? Kalau dia bank misalnya. Dia bisa pakai persamaan ini. Dimana New Capital itu memberikan kontribusi 6,5-nya. Belum gede apa? Ternyata belum gede itu Book Value Equity. Total Asset. Ini penting 6,2. Jadi ini. Jika ada leverage ini. Ini makin tinggi modal. Makin tinggi modal pangkrutan. Itu kemungkinan pesan tingkat bangkrutnya makin turun. Itu bank itu ya. Bank itu. Car-car. Tapi bank itu ada atas maksimalnya. Kartu tinggi juga bikin. Kartu tinggi bisa bangkrut. Itu juga bangkrut. Tapi sebagai besar kartu tinggi justru mereka bangkrutan. Dicocok untuk bank ini. Kalau di pusat manufacturer kan enggak. Justru butang itu enggak ada masalah. Tapi faktanya enggak ada demikian. Justru apa. Ini akan turun. 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 Sedangkan masyarakat naik. Jadi turun juga. Tapi enggak ada nokia kapita sama akumulasi RE. EB itu kecil malah. Itu 1,05. Ketulusi EB dalam menaikkan masyarakat itu mungkin kecil. Jadi apa yang terutama menyebabkan kebangkrutannya makin rendah. Itu apabila pulisan itu dimana modalnya makin tinggi. Ini mungkin pulisan jasar. Mungkin perlombang bisa-bisa tidak. Bukan dari seoperasi. Seoperasi cuma 1,05. Contribusi. Yang besar itu adalah jumlah modalnya. Yang kedua. Turnover dari aset terkait dengan nokia kapital. Nokia kapital makin tinggi. Turnovernya. Makanya itu punya kontribusi terhadap kinerja. Tingkat kebangkrutan makin rendah. Kemudian diikuti oleh dividen. Atau modal ditahan makin tinggi. Dan terakhir EB total aset. Ini berhasil malah terpendah. Ini misal dari hasil. Ini contoh ini. 1,2. 1,6. Ini tadi. Ini untuk yang manufaktur. Ini contohnya. Ini manufaktur. Jadi rasio terata sebelum bangkrut itulah. Rusan bangkrut ya. Rasio negatif. Dan akumulasi. Ini dividenya tinggi. Pulasi return aninya rendah. Kalau yang pangkrut itu. Kemudian juga market value equity. Total ability juga tinggi. Tapi tinggi tidak. Tidak bisa menyelamatkan perusahaan. Karena tunaperasannya juga tinggi. Ini kontribusinya rendah. Ini kalau perusahaan-perusahaan yang kondisi tidak pangkrut. Dimana segini besar karena rasio modal tinggi. Rasio modal. Dibandingkan hutang. Dan rasetnya juga tunaperasannya juga 1,9. Tinggi. Ini yang berbeda karena Pertama-pertama adalah Komisi modal beri hutang. Beri tinggi. Ini kalau yang non-manufaktur. Ini contoh. Non-manufaktur ya. Contoh seperti ini. Bisa nilai kapitalnya. Dari ini lapor rangkuan. Dapat 0,146. Total nilai kapitalnya. Arti pelancar kurang terlancar 2,75. Terhasil 1,89. Dapat 0,146. Kemudian rate earningnya. Akumulasi rate ini. Sardu laba ditahannya. 3,90. Terhasil 1,85. Dapat 0,8. Habit 2,19. Sebagi terhasil. Sama dengan 0,17. Dan seterusnya. Sekurang juga ini kondisi modal cukup tinggi ya. Modal itu 1,36 kali dibandingkan total lability ini. Jika di sini berapa? Di sini lah. Di 2,9. Jadi 2,9 kan dilihat dari skor itu. Jadi ini 2,9. Jadi kalau demukannya apa? Ini. Jadi dapatnya 10,96 ya. 10,9. 10,96 berarti kan di atas 2,9. Berarti dia kemungkinan tidak bangkrut lebih tinggi. Kalau lebih tinggi tidak bangkrut lebih tinggi. Tidak bangkrut ya. Kenapa? Tinggi. Karena aku mesti modal ini. 1,3. Ini sekarang kita masuk yang berikutnya ya. Ini sudah selesai materinya. Setelah 10 sekarang. Ini setelah setengah jam lagi. Jadi ini hal tugas lagi mau kasih saudara ini. Sudah bisa belajar menyiapkan ujian UAS. Ya. Pertama ini materi ada 7 topik ya. Kelompok sudah ada 7 juga. Kelompok 7 ya. 7 juga kelompoknya. Nanti kelompok 1 itu bikin materi riset. Itu untuk yang soal kasus ya. Jadi soal kasus dan soal jawabnya. Jadi nanti ada kasus dan soal. Nanti ada jawaban sekalian. Mungkin 3 atau 4 kasus sudah disampaikan disitu. Di kelompok itu bertanggung jawabnya. Nanti sudah presentasi kan. Buat PPT-nya. Buat laporannya. Papernya. Buat video presentasi. Ini digumpulkan 31 Januari. Jadi mungkin waktunya minimal 30 menit saja. Presentasi ini. Jadi kelompoknya menggunakan kelompok yang awal itu. Sebelum UTS. Kelompok 1 siapa. Kelompok 2. Dia menggunakan itu. Ya. Nanti sudah digumpulkan di Google Classroom ya. KCL. Nanti saya bikin dirinya di kisah ini. Nah. Ini saya. Sampai dengan soal yang kaget dengan ini. Ini soalnya nggak. Apa. Bisa. Ini bisa nggak ya. Kan soalnya. Soalnya. Soalnya bawa pulang take home. Take home ya. Itu kan kasus ya. Nanti saya lihat dulu nih. Kalau seperti itu kan bisa. Sudah sama jawaban semua ini. Soalnya mungkin ada pertanyaan yang sifatnya itu. Opini saudara ya. Mungkin sudah menegapi secara pribadi. Soal-soal disampaikan itu. Masih nggak sama ya. Soal. 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 Kita mati kita. KPM ya. Is the return. Itu nggak ada KPM ya. Ada EPT. Ada WCC. Ada WCC. Lalu ada juga. Poins are distressing. Ada yang berjikusi. Berjikusi mungkin bersampaikan soal ini. Berjikusi juga ada ya. Itu nanti sudah diskusikan soal-soal ini ya. Dengan kelompok saudara. Ada pertanyaan. Saya sampaikan soalnya. Silahkan mau bertanya silahkan. Kita lihat terakhir. Ini soalnya itu. Topik ini mungkin ada empat soal atau tiga soal ya. Sebanyak kasus yang jawabannya mungkin akan berbeda di saudara. Dan tambah lagi tugas. Tugas yang sudah dikumpulkan. Tugas kelompok ya. Tugas kelompok. Tugas kelompok itu saya sampaikan. Sekarang saya sudah belajar. Belajar secara kelompok. Jadi nanti bisa tukaran. Apa. Saya bisa tukaran. Tugas kelompok ke masing-masing kelompok lain. Sehingga semua surat itu mengetahui. Topik yang terujikan enam chapter itu. Jadi kalau saya dapat chapter satu. Kelompok satu. Saya tahu juga nanti kelompok dua, tiga, empat. Seperti apa. Untuk teori kan saya bisa baca perpun saya. Jadi soal bebas saya bikin apa? Misalnya soal dan kasus harus berfaham dengan topik. Gitu. Ya ada pertanyaan SBC ini. Ada pertanyaan. Ijin Pak. Ya. Pak. Ya silahkan. Masih kurang paham dengan soal-soal ini. Kira-kira soal-soal ini kita buat sendiri ya Pak? Buat sendiri Pak. Buat sendiri. Buat sendiri. Buat jawapan sendiri. Tapi sebenarnya topik yang di buku. Yang kalau Pak topik. Risa return. Ya Risa return nih. Lihat-lihat. Tapi lihat perpoin saya. Lihat perpoinnya. Baik-baik. Ya. Bikin sini bebas saya bikin apa? Ya. Tuh. Pastikan itu ya. Ya Bapak ada lagi yang lain? Nah ini kuliah terakhir ya. Jadi saya mohon maaf ya. Mungkin selama Bapak sebelum pertemuan ini. Saya tidak maksimal memberikan ilmu buat saudara. Tapi itulah. Kemampuan saya sudah maksimal sekali ya. Dan ini kan kita ada keterbatasan juga. Dalam tetap online ini. Gimana interaksi kita tidak sebaik kalau kita offline. Dan juga waktu kita mengadakan kuliah hybrid ya. Ada kendala juga. Kendala punya suara saya. Gak lebih jelas ya. Karena waktu saya ngajin di kelas itu. Saya suka kemana-mana. Saya gak mungkin duduk di kursi. Dan itu kalau saya pergi meninggalkan kursi saya. Meja saya. Sudah pasti gak kedengaran suara saya. Saya gak dikasih itu apa. Mik yang bisa mobile ya. Wifi ya. Itu kendala juga. Maka sekemarin itu waktu terakhir ke Patuhafing saya minta. Saya kalau bisa olden aja deh. Saya terakhir ini. Ya pakai offline kasih majliswanya. Kalau offline itu record saya gak ada. Ya maksudnya tidak bisa mengulang kembali apa yang saya sampaikan. Kalau ini kan ada recordnya saya upload di YouTube. Dan ternyata suruh banyak gak nonton di YouTube itu. Ya itu saya gak banyak nonton. Kalau saya lihat YouTube ini nonton paling 3 orang. Padahal maksudnya ada sekitar 40 orang. Maksudnya ada berapa ya. Ada sekitar 40 orang. Tapi nonton YouTube paling 1-2. Saya gak tau gimana suruh itu. Mungkin suruh menganggap percuma aja nonton YouTube. Gak ada gunanya juga. Mending suruh buat dia sendiri. Gak apa-apa ya. Gak apa juga. Ini boleh tidak tingkat minat suruh itu menonton YouTube itu rendah sekali. Jadi sebenarnya tujuan saya online ini supaya bisa diulang kembali. Sebenarnya gak tercapai. Tujuan saya kan supaya direkod, dipublish di YouTube. Saya bisa mengulang. Atau bisa juga saya minta rekaman ke Mas Nofit. Bisa aja kan. Rekor saya minta. Jadi saya save di komputer suruh. Untuk di komputer tanpa melalui YouTube. Sehingga suruh tidak kena biaya pulsa. Saya habis aja kan. Dari situ. Saya gak tau berapa orang yang minta rekod kuliah ini ke Mas Nofit. Saya gak tau itu. Mungkin nanti saya tanya ke Mas Nofit. Apakah semuanya. Diminta satu. Nanti disebarkan ke semuanya. Saya gak tau itu. Jadi kalau menurutkan itu terjadi. Kalau terjadi itu berarti kan lebih bagus online pada hybrid. Jadi online lebih bagus pada hybrid. Lebih bagus lagi kalau offline sebenarnya. Offline lebih bagus lagi. Jadi saya menjelaskan. Kalau offline dulu saya tahu wajah suruh apakah ngerti apa enggak. Ini gak tau saya. Ini saya gak. Tidak jelas apakah suruh mengerti apa enggak. Itu risikonya kalau online ini ya. Saya gak ngerti sama sekali itu. Apalagi suruh Youtube. Ijin Pak. Ijin Pak. Tapi Youtube membantu sekali kita untuk mengulang kembali Pak. Itu sangat membantu Pak. Membantu apa Pak? Iya. Jadi kalau kita kan gak jelas kita bisa lihat kembali. Kalau live kan kadang-kadang kita gak kerekam tuh. Kalau Youtube itu membantu Pak. Membantu banget kita. Jadi kita bisa lihat lagi. Iya. Iya. Waktu kayak ujian tengah semester kemarin itu kan ada beberapa materi yang mungkin kita agak lupa. Kita bisa lihat di Youtube lagi gitu. Oh iya. Gak. Saya pikir suruh itu banyak ini. Banyak apa. Banyak minta rekodnya Pak Taufik. Suruh rekam di laptop suruh. Suruh baca di laptop ya. YouTube kan bisa dimananya bisa nonton ya. Suruh tingkat nonton itu gak banyak. Suruh 40 orang. Kalau nonton 3-4 orang gimana. 10 orang nonton. Kalau kita lihat view yang lihat itu gak banyak. Padahal peserta kelas ada 40 orang. Jadi wah ini view-nya di bawah jumlah peserta ya. Karena YouTube saya itu hanya untuk mahasiswa aja. Kan gak usah kok bisa keluar. Rangga lain gak tahu gitu ya. Makanya itu. Jadi hampir semua rekod ke YouTube itu yang nonton itu mungkin 30% ya. Dari jumlah peserta kelas ya. Tapi lama-lama banyak. Lama-lama banyak berarti kan banyak itu setelah gak susah. Sekolah-sekolah banyak nonton. Tapi seolah-sekolah susah. Artinya masih suasai itu gak ada nonton Pak. Gak ada nonton. Gak ada kata apa. Kalau lupa Pak mungkin salah satu dari mahasiswa yang suka mengulang. Tapi itu minoritas Pak. Itu minoritas. Minoritasnya gak suka nonton. Saya heran. Wah ini jangan-jangan bintang rekod ke Mas Taufik. Kemaksudnya rekodnya terus disave di komputernya. Jadi dia kalau belajar di depan komputer. Kalau apa kan bisa dimana aja senonton. Asal bawa HP kan. Asal ada pulsa. Ada paket ada HP. Bisa ulang dimana aja. Kalau sambil tidur juga bisa pakai apa. Pakai ini. Pakai earphone. Bisa juga kemana-mana. Juga sekalian daerah. Jangan bisa nonton ya. Tapi kalau pakai rekod itu kan. Aduh repot lah ya. Kalau pertama repotnya. Kapasitas harbis sudah harus cukup ya. Karena satu rekod itu bisa. Tiga giga. Empat giga. Lima giga Pak. Ada enam giga juga. Satu rekod itu ya. Besar juga. Iya Pak. Betul Pak. Besar. Jadi saya. Mas Taufik asal sudah bisa lulus semua ya. Lulus semua. Nanti saudara yang milih. Yang milih itu nanti konsultasi keuangan bisa. Saya bimbing. Mas Taufik asal buat konsultasi keuangan ya. Saya bimbing itu. Ada banyak mas Taufik asal bimbing. Seharusnya harus lulus Pak. Empat bulan harus lulus. Kalau nggak lulus empat bulan jangan sama saya. Sama yang lain aja. Sama saya. Itu berapa orang dari OJK. Kalau. Walaupun dia ada di Medan. Ada di Surabaya. Tapi empat bulan selesai. Tesisnya. Gak masalah. Karena saya bisa tiap minggu ada jadwal bimbingan tesis. Tidak bulan. Tiap minggu ya. Pakai Zoom ya. Jadi. Insya Allah. Empat bulan selesai. Insya Allah. Di mana aja di dunia ini. Di mana bisa. Khususasi tesis. Malah saya lebih suka khususasi tesis itu dengan online. Bukan dengan offline. Offline itu repot Pak. Saya harus ke. Janji ke kampus. Repot lah. Nah. Biasa saya kalau. Bimbing itu malam. Saya tahu. Kali S2 kan banyak kerja. Malam jam 7 saya mulai buka bimbingan. Ya. Saya pulang kerja. Saya sudah siap di rumah. Baru bimbingan sama saya. Nanti ada beberapa orang yang join. Ada 5, 10, 12 ya. Nanti biasa. Saya bimbing semua. Dan biasa kalau maesua itu kalau dia. Belum dapat lihat. Dia nunggu. Dia nonton juga. Jadi banyak ilmunya. Jadi dia tidak. Dia hanya mengetahui. Tesisnya juga mengetahui. S1. Ada S2 diketahui juga. Dia itu. Jadi banyak ilmunya lah ya. Jadi itu online. Tapi kalau offline kan nggak. Dipanggil saya satu kan. Jadi kalau offline itu misalnya. Nanti di luar 10 orang. Luar ruangan. Seperti satu. Yang semua orang lagi nggak dengar apa saya ngomongin. Ya. Nggak dengar itu. Tapi kalau online semua dengar kan. Semua dengar. Jadi lebih efisien online pada offline. Karena saya nggak banyak ngulang-ngulang bicara. Saya bilang ini. Kamu sama kasus dengan yang tadi itu. Harus gini ya. Tapi kalau offline sudah ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Bosan kan itu. Maka bisa cepat. Sepat. Lagi 4 bulan selesai. Offline itu lama. Terus baca dulu. Ah, repot dah ya. Jadi silakan aja kalau mau pesis saya juga boleh ya. Dan terakhir nih. Sebelum kita akhiri. Jangan lupa nanti pilih nilai saya 5 ya. Jangan lupa 5 ya. Kalau saya pilih 3 saya kualat. Pilih 5 ya. Bisa dapat asing mau ya. 5 ya. Pokoknya. Tugasnya dikerjakan semua. Tugas dikerjakan. Nanti ujian ikut. Dikumpulkan. Insya Allah seluruh semua ya. Kecuali ini ke ujiannya. Jawabnya kosong ya. Kosong ya. Ini Pak. Alhamdulillah Pak. Apa? Polin seluruh. Polin seluruh. Ingin tanya Pak. Ya silakan. Pak untuk PPR ini per individu kah? Oh enggak. Kelompok-kelompok. Oh untuk kelompok aja. Ada kelompok satu topiknya Pak. Kepuluh kelompok aja. Baik. Ya nggak usah individu. Individu repot sudah nanti ya. Baik Pak. Ya. Bisa bikin nyaman aja deh. Soalnya kan orang kerja semua. Ya. Itu aja ada lagi yang lain Pak. Mau tanya ada lagi yang lain. Jadi kalau nggak ada saya cukup sampai sini. Pertemuan kita ya. Ijin Pak Esparta. Ya. Untuk yang tugas kelompok dikumpulnya kapan Pak? Apa? Tugas kelompoknya dikumpulnya kapan Pak? Tengah berapa Pak? Tadi ada tanggalnya Bu di Januari 1. Januari 1. Januari 1. Jari. Ya. Berarti kalau sudah mau nego lagi lewat tim itu. Sebelum yang masuk bu. Kalau sudah terlambat. Nilai masuk juga terlambat. Ya. Jadi kalau bisa. Jangan terlambat. Nanti nilai 2 masuknya. Jadi nilai 2 masuknya. Gitu. Ada lagi lain Bu. Ada lagi Bapak, Ibu. Ada lagi yang lain. kalau nggak ada mudah-mudahan kita bisa ketemu tempat lain, acara lain dan masih ingat saudara sama saya karena saudara itu kayaknya mau ke puncak saya kan kayaknya udah nggak ke puncak lagi kalau saudara ke puncak masih ingat Pak saya Alhamdulillah saya udah pensiun jadi beda tadi ada yang belum itu ya, belum terbaca ayu, ibu ayu Adira ada ayu Indah Indira kemudian ibu Nofita ada Pak ada, Bu Nofita mana videonya Bu, buka Bu saya ini Pak kameranya error Pak iya terbuka ibu Paskalina ibu Paskalina ada Paskalina ada Pak Robert Paskalina izin itu Pak ada di chat lagi sakit ijin kemana dia sakit oh sakit ya ibu Pak Salmon Pak Salmon ya kemudian berikutnya Pak Reza ada Reza ada adir Pak adir-adir 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 kemudian Bu Moly Dina Bu Moly Dina Bu Moly Dina gak ada jadi yang gak adir itu ada satu dua tiga tiga empat empat ya empat orang ya oke selanjutnya kita foto bersama Paskalina yang izin Pak siapa Paskalina izin kemana dia Paskalina yang izin izin kemana tak ada izin kemana dia halo sakit Bapak ha sakit sakit ada di aku pak ada di goong iya oke gak ada lagi ya selalu kita bubar kita foto bersama dulu ya dibuka video semua ya buka videonya ya senyum senyum semua ini foto terakhir sebelum kita bisa di online ya buka video ya saya hitung satu dua dua tiga empat ya oke satu dua tiga ya kita masukin dulu ke grup sebentar ya ya Pak terima kasih gimana terima kasih Ini Oke, sekali lagi ya Saya turun sekali lagi, satu Senyum ya, satu, dua, tiga Oke, dengan selesai foto ini Maka selesai juga cara kuliah terakhir ini Walaupun Alhamdulillah Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Spartan Sama-sama Izin lip ya Pak Terima kasih Profesor Izin keluar Sama-sama Pak Maaf Pak, izin bertanya Pak Untuk yang tugas Untuk yang tugas itu Videonya aja yang dikumpulkan atau Apa-apa poinnya Video sama Ini ya Ada bentuk Awardnya Tiga 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 ya Pak Tiga ya Pak Oke, selesai sukses Pak ya Semua Pak Terima kasih Pak Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.